Benar sekali, ini pertama kalinya Luan menggunakan jurus membunuh. Dia menyerang bagian belakang kepala, dan pukulan ini mengandung teknik roh. Cahaya berdarah langsung menyelimuti tinju Luan, membentuk duri tajam, dan tinju itu langsung mengarah ke belakang kepala orang itu. Bang! Pukulan itu tepat sasaran. Tinjunya menghantam bagian belakang kepala orang tersebut dengan keras, dan lonjakan darah di tinju tersebut menembus bagian belakang kepala langsung ke tengkorak. Tidak ada pelindung tulang di bawah bagian belakang kepala, dan ada celah yang besar. Entah itu kekuatan lonjakan darah atau tinju, itu sudah cukup untuk menembus daging dan darah, dan kekuatan kematian segera menyerbu ke dalam tengkorak, menghancurkan segala sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Organ-organnya terlalu rapuh, terutama organ di kepala, yang jauh lebih rapuh dibandingkan organ di batang tubuh. Setelah dihancurkan, lautan kesadaran dan sumber lautan kesadaran akan lenyap, dan orang tersebut akan mati di tempat. Di antara sepuluh orang, orang pertama meninggal. Selain orang ini, sudah ada lima orang yang terluka parah oleh Luan. Dengan kata lain, dalam waktu singkat, Luan telah membuat enam orang kehilangan kemampuan bertarung, dan hanya tersisa empat lawan. Terlebih lagi, keempat orang ini masih berada dalam jarak tiga kaki dari Luan. Terlalu cepat. Sangat terlalu cepat. Luan mengalahkan ke enam orang itu dalam sekejap, dan keempat orang ini hanyalah rekan mereka yang baru saja dikalahkan, dan segera bergegas kembali setelah saling bertabrakan. Dengan kata lain, empat orang yang tersisa masih bergegas menuju Luan, dan mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi sama sekali. Mau bagaimana lagi, orang normal tidak menyangka hal ini akan terjadi. Hampir satu gerakan per orang, dan dalam waktu singkat mundur dan menyerang ke depan, dia mengalahkan enam orang. Bagaimana orang normal bisa memikirkan hal ini? Namun, apakah itu menyerang ke depan atau naluri kelembaman, empat orang yang tersisa tidak dapat mundur dengan segera. Hanya ada satu musuh di depan mereka, dan kekuatan musuh ini lebih rendah dari mereka. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa orang ini bisa sekuat itu, dan dia baru saja membuat mereka lengah. Kelambanan pikiran lebih berbahaya daripada kelembaman tubuh. Melihat empat orang yang masih bergegas ke arahnya, meskipun Luan masih sangat berhati-hati, dia juga merasa lega. Artinya, hal yang paling dia khawatirkan tidak terjadi. Dengan mereka berempat mengambil inisiatif untuk menyerang ke depan, dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan setidaknya dua dari mereka, atau bahkan mereka berempat. Mereka berempat bergegas menuju Luan. Mereka harus melewati orang yang telah dikalahkan. Untuk mencegah mereka berempat melepaskan diri dari kelambanan pikiran mereka dan mengembangkan mentalitas mundur, kali ini, Luan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan celah dan membiarkan mereka menyerang. Mereka berempat bergegas pada saat yang sama, tapi Luan tidak bergerak sama sekali. Dia tidak mengambil inisiatif untuk bergegas ke segala arah, membiarkan mereka berempat mengelilinginya. Luan akan membiarkan orang-orang ini memukulnya, tapi Luan tidak akan pernah membiarkan orang-orang ini mengenai bagian vitalnya, sama seperti enam orang yang baru saja dia kalahkan. Sangat mudah untuk mencapai hal ini. Mereka berempat pada dasarnya menyerang dari empat arah secara bersamaan. Luan awalnya menghadap satu orang, tetapi ketika keempatnya tiba di waktu yang hampir bersamaan, Luan tiba-tiba berbalik, membuat dirinya berputar seperempat lingkaran, sehingga dia menghadapi dua orang pada saat yang bersamaan. Pergantian tubuh yang tiba-tiba menyebabkan serangan yang ditujukan ke bagian vital tubuh meleset. Adapun serangan di kepalanya, Luan secara alami menundukkan kepalanya untuk menghindarinya. Berbalik tidak hanya menghindari serangan musuh pada bagian vitalnya, tetapi juga menyebabkan pertahanan asli musuh langsung kehilangan efektivitasnya, sekaligus menciptakan celah. Lengan kiri Luan menangkis serangan musuh yang dihadapi secara langsung, sementara lengan kanannya terayun kuat ke kanan, lurus ke samping wajah orang di depannya di sebelah kanan. Adapun serangan dari dua orang di belakangnya, Luan kebetulan menghindari serangan dari orang di sebelah kiri, melewati lengan kiri dan tulang rusuk samping Luan. Adapun serangan dari orang di sebelah kanan, langsung mengenai punggung Luan. Bang! Bang! Dua suara teredam terdengar satu demi satu, dan yang pertama adalah suara Luan yang memukul sisi wajah orang di depannya di sebelah kanan. Ia melontarkan pukulan keras dan mengenai rahang bawah orang tersebut, langsung menyebabkan kepala orang tersebut bergoyang keras ke kiri. Rahangnya terkilir di tempat, bahkan retak. Dampaknya menyebabkan pikiran orang tersebut tenggelam dalam kegelapan, dan pastinya tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Meskipun Luan belum memasuki alam dewa iblis, dengan tulang naga kekaisaran, kekuatannya sangat menakutkan. Dia bahkan tidak lebih lemah dari musuh yang berada dalam kondisi letusan. Pukulannya mengenai rahang bawah musuh, tapi kekuatan Luan sangat luar biasa. Pukulannya tidak berhenti sama sekali, dan Luan masih berbalik. Lengan kirinya langsung terjepit, langsung memegangi lengan orang di sebelah kiri di belakangnya. Di saat yang sama, lengan kanannya terus terayun ke kanan, langsung mengarah ke kanan di belakangnya. Lengan lurusnya menjadi bengkok, dan kekuatan sikunya yang terkumpul segera terayun ke arah sisi wajah orang tersebut. Orang itu baru saja berhasil melancarkan pukulannya, dan siap melayangkan pukulan lagi ke punggung bawah Luan. Pinggang sebenarnya adalah tempat yang sangat rapuh. Bukan hanya karena organ di rongga perut. Lagipula, organ-organ di rongga perut tidak terlalu penting, namun karena tulang belakang di perut jauh lebih rapuh dibandingkan tulang belakang di dada, maka sangat mudah terkena pukulan, atau bahkan patah. Jadi, bang, bang, dua suara teredam terdengar hampir bersamaan. Pukulan musuh berhasil mengenai perut dan punggung Luan, dan siku Luan mengenai rahang bawa orang tersebut dengan keras. Kaca. Suara patah tulang bukan datang dari Luan, tapi dari musuh. Serangan sikunya lebih kuat daripada pukulannya, menyebabkan orang tersebut langsung kehilangan kesadaran. Lautan kesadarannya terkena dampak yang hebat, dan dia langsung jatuh ke tanah. Ada pun perut dan tulang belakang Luan. Dalam keadaan normal, memang akan terluka, dan kemungkinan besar itu adalah cedera serius. Namun, Luan memiliki tulang naga kekaisaran. Bagaimana bisa dirusak oleh musuh? Organ Luan di perutnya hanya terkena dampak sampai batas tertentu, tapi tidak banyak mempengaruhi pernafasannya. Karena orang di sebelah kiri di belakangnya tertangkap, ketika Luan berbalik menyerang, dia hanya bisa digerakkan secara paksa, menyebabkan dia langsung bertabrakan dengan orang di sebelah kiri di depan Luan. Awalnya, ketika mereka berempat menyerang Luan pada saat yang sama, ruangnya akan menjadi sangat sempit, dan tabrakan akan menjadi hal yang normal. Setelah keduanya bertabrakan, mereka tidak saling menjatuhkan, karena kecepatan mereka tidak dapat mencapai inersia sebesar itu. Itu hanya menyebabkan mereka berdua kehilangan keseimbangan, sangat mengganggu pergerakan satu sama lain, membuat mereka sulit menggunakan tangan dan kaki untuk menyerang. Dan ini adalah kesempatan terbaik Luan. Dengan hanya mereka berdua yang tersisa, Luan tidak perlu menahan diri sama sekali. Sebuah pukulan tepat mengenai bagian belakang kepala orang tersebut. Kekuatannya begitu besar sehingga sekali terkena, kematian pasti terjadi. Namun, pada saat krisis ekstrim, orang tersebut bereaksi dan dengan cepat menoleh. Kecepatan dia memutar kepalanya sangat cepat, namun pukulannya masih melewati pipinya, langsung mematahkan seluruh daging di pipinya, dan kemudian... Bang! Orang itu menghindar, membiarkan pukulan Luan langsung mengenai kepala orang lain. Kedua kepala mereka berada di jalur serangan pukulan Luan. Orang itu tidak menyangka temannya bisa menghindar, dan pukulannya langsung mengenai dia. Pukulan tersebut mengenai bagian samping kepala, langsung menimbulkan retakan serius pada tulang bagian samping kepala. Terlebih lagi, lautan kesadarannya rusak parah, dan dia pingsan di tempat. Di antara sepuluh orang, hanya yang terakhir yang tidak terluka, tetapi karena tabrakan dan menghindar ke belakang, tubuh orang ini berada dalam kelembaman yang kuat dan terpelintir. Dan dia tidak dapat melarikan diri tepat waktu. Setelah pukulan Luan membuat orang yang pingsan itu terbang, hanya ada satu orang yang tersisa di depannya. Dan ketika dia benar-benar satu-satunya yang tersisa, rasa takut tiba-tiba muncul di mata orang tersebut. Pada saat ini, rasa takut akhirnya muncul, tetapi sudah terlambat. Orang ini akhirnya menyadari bahayanya kenyataan, dan kelambanan pemikirannya akhirnya dihancurkan oleh situasi dan ketakutan saat ini. Dia menyadari bahwa dia harus melarikan diri, harus menggunakan jubah darah, dan harus menggunakan teknik spiritualnya yang paling kuat. Tapi, semuanya sudah terlambat. Ketakutan dan kelembaman adalah hal yang bisa berakibat fatal dalam pertempuran, dan keduanya akan menyebabkan seseorang menunjukkan kelemahan besar. Dengan kombinasi keduanya, dan Luan sebagai seseorang yang sangat pandai memahami kekurangan, mengalahkan musuh seperti itu sangatlah mudah bagi Luan. Dengan santai menghindari pukulan dan tendangan lawan, Luan langsung mendekat. Telapak tangan macannya bergerak dari bawah ke atas, dan pangkal telapak tangannya mendarat dengan kuat di rahang lawan. Segera, kepala orang tersebut terangkat dengan kasar, dan rahangnya terkilir di tempat. Kekuatan dislokasi begitu besar sehingga daging di kedua sisi pipi meledak, dan tulang putih menembus daging. Dengan pukulan yang begitu hebat, lautan kesadaran orang tersebut rusak parah, dan dia tidak bisa lepas dari nasib pingsan. Saat ini, di antara sepuluh orang tersebut, lima orang tidak sadarkan diri, empat orang luka-luka, dan satu orang tewas. Dari awal pertempuran hingga sekarang, hanya waktu yang sangat singkat telah berlalu. Jumlah waktu ini bahkan tidak cukup bagi dua orang yang terluka di awal untuk memiliki hubungan apapun. Mereka terluka total dalam sekejap. Tapi Luan tidak berhenti. Dia tidak perlu membiarkan sepuluh orang tetap hidup, dan hanya perlu beberapa orang untuk diinterogasi. Luan segera menyerang ke empat orang yang terluka itu. Karena orang yang tidak sadarkan diri tidak memiliki kemampuan untuk melawan, orang yang terluka masih mempunyai kesempatan untuk melawan. Selain itu, dua dari empat orang tersebut tidak mengalami luka yang sangat serius, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih. Luan segera bergegas ke depan kedua orang itu, dan kali ini, Luan menggunakan gerakan membunuh. Bang! Bang! Dua aliran darah meledak di kepala kedua orang itu. Dua orang yang terluka hingga mereka tidak bisa bergerak tidak bisa melawan, dan mati di tempat. 3.962 Sangat mudah bagi Luan untuk membunuh orang yang sudah terluka hingga mereka tidak bisa bergerak. Adapun lima orang yang ilmunya telah hancur dan tidak sadarkan diri, membunuh mereka semudah menyembeli babi. Segera, delapan dari sepuluh orang tewas, hanya menyisakan dua yang hidup. Salah satunya adalah orang yang membawa Luan ke sini, dan dia juga orang terkuat. Namun, anggota tubuhnya patah, dan tulang di dadanya hancur parah. Apalagi tubuhnya memiliki empat bilah. Tiga bilahnya menyegel organ vitalnya, menyebabkan ke seluruh tubuhnya mandek. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya sama sekali. Salah satu bilahnya tertusuk di sisi jantungnya. Selama Luan menggerakkan pedangnya sedikit, hati orang ini akan hancur. Kekuatan orang lain dianggap lebih rendah di antara sepuluh orang, dan dia mengalami nasib yang sama. Luan telah memeriksa mereka berdua dan mengambil cincin spasial mereka untuk memastikan bahwa mereka tidak memiliki trik lain. Jika dia tidak menyelamatkan mereka, kedua orang yang tertancap di tanah akan segera mati karena luka-luka mereka. Jika mereka orang biasa, mereka pasti sudah lama mati. Hal yang sama juga terjadi pada guru surgawi biasa. Hanya para penggarap alam surga yang bisa selamat dari cedera serius seperti itu. Ada delapan mayat di sekitar. Luan tidak terburu-buru menginterogasi kedua orang itu. Sebaliknya, dia terlebih dahulu memisahkan mereka sekitar sepuluh kaki. Dia pertama-tama menginterogasi orang yang lebih lemah dan menggunakan kekuatannya untuk menyelimuti mereka berdua sehingga orang lain tidak dapat mendengar percakapan mereka. Meski terluka parah, kedua orang spirit Rache itu masih bisa membuka mulut dan menjawab pertanyaan. Luan berebut waktu, jadi dia harus cepat. Segera, Luan meninggalkan orang yang terluka itu dan menghentikan interogasi. Namun, dia tidak menghapus batasan pada orang tersebut. Sebaliknya, dia keluar dari batasan dan mendatangi orang lain yang berada sepuluh kaki jauhnya. Orang inilah yang membawa Luan ke sini. Dia tidak pernah mengharapkan hasil seperti itu. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Luan berjalan di depannya dan berjongkok, menatap dia yang terbaring di genangan darah. Meskipun Luan tidak melepaskan kekuatannya untuk menyegel kedua orang itu, tidak masalah apakah tempat ini disegel atau tidak karena orang lain telah disegel. Jawab apapun yang aku minta padamu. Luan memandang orang yang tergeletak di tanah dengan acu-ta'acu dan berkata dengan dingin, jika ada kesalahan, lihatlah delapan orang di sekitarmu. Kamu akan berakhir seperti mereka. Pria itu memandang Luan dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Dia sangat ketakutan. Orang-orang ini hanyalah pengusaha yang bekerja dengan keluarga Pei. Seberapa besar tulang punggung dan keberanian yang mereka miliki jika mereka tidak ikut berperang. Mereka pasti ingin hidup lebih lama, itulah sebabnya mereka berdua tidak menghancurkan diri mereka sendiri meskipun mereka terluka parah. Bukannya mereka tidak bisa melakukannya, tapi mereka benar-benar tidak ingin mati. Setelah menghancurkan dirinya sendiri, dia akan tetap mati. Lalu bagaimana jika dia bisa membunuh orang di depannya? Dia mungkin juga berjuang untuk harapan terakhir untuk bertahan hidup. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Darah mengalir keluar dari mulutnya seperti air mancur, tetapi meskipun dia tersedak, dia tetap melakukan yang terbaik untuk mengatakan, selamatkan hidupku, dan aku akan menceritakan semuanya padamu. Melihat orang ini, Luan tidak menunjukkan belas kasihan dan berkata, siapa orang yang mengirimu untuk membunuhku? Orang itu tertegun ketika mendengar ini, namun dia langsung berkata, Pei, Pei. Itu tuan muda dari keluarga Pei, aku tidak berbohong padamu. Di mana dia? Luan bertanya lagi, di mana dia sekarang? Pria itu terkejut, dan matanya dipenuhi ketakutan. Dari reaksi orang ini, Luan membenarkan bahwa dia tahu di mana Pei, Pei berada. Ini adalah kebenarannya, jika orang ini berhasil membunuhnya, dia pasti akan melaporkan misinya kepada Pei, Pei. Tidak hanya itu, menurut Luan, Pei, Pei telah mengirim seseorang di luar keluarga untuk mengambil tindakan. Artinya keluarga Pei sangat prihatin dengan masalah ini dan tidak ingin menyinggung keluarga Jiang. Bahkan jika mereka ketahuan, mereka bisa menyalahkan pihak luar. Namun, ada kemungkinan lain, hal ini kemungkinan besar dilakukan oleh Pei, Pei sendiri. Bahkan keluarga Pei tidak mengetahuinya, jadi mereka mengirim orang luar untuk mengambil tindakan. Jika tidak, tidak ada keluarga normal yang akan melakukan sesuatu seperti menyinggung seluruh keluarga Jiang untuk membalaskan dendam Jiang Xin, kecuali keluarga Pei dan keluarga Jiang memiliki hubungan yang sangat buruk. Jawab aku, Bima Sakti sangat besar, kamu bisa pergi jauh dan hidup selamanya, kata Lu Andingin. Jika kamu tidak menjawab, kamu akan langsung mati. Saya hanya akan menghitung sampai tiga. Pilih sendiri. Dengan itu, Lu Andingin tidak berhenti dan langsung menghitung. Satu, dua, tiga. Lu Andingin segera mengulurkan tangan dan meraih pisau tajam di sebelah jantung orang itu. Melihat ini, orang tersebut terkejut dan dengan cepat berkata, dia ada di lihaustar. Tangan Lu Andingin berhenti di udara dan tidak menyentuh pisau tajam di depan jantung orang itu. Dia berkata dengan dingin, kamu tidak secerdas temanmu. Dia tidak dalam bahaya. Ha, 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 orang itu terengah-engah, jantungnya naik turun dengan hebatnya. Dia benar-benar ditelan rasa takut. Tidak ada jalan lain. Delapan mayat itu berada tepat di sampingnya. Tria di depannya benar-benar tahu cara membunuh. Di mana lihaustar? Ada berapa orang di sana? Lu Andingin terus bertanya. Lihaustar ada di luar angkasa. Hanya Pei Pei yang ada di sana. Karena dia sudah mengatakannya, dan temannya sudah mengatakannya, orang tersebut tidak dapat mengambil risiko lagi dan segera berkata dengan keras. Hanya dia, Lu Andingin mengangkat alisnya dan bertanya dengan dingin, kamu tidak berbohong padaku. Tidak, sama sekali tidak, orang itu dengan cepat berkata, kami berangkat dari lihaustar. Hanya dia. Seberapa kuat dia, Lu Andingin bertanya lagi. Sangat lemah, orang itu dengan cepat berkata, dia baru saja menerobos ke tingkat surga tiga bulan lalu. Lu Andingin mengangguk sedikit dan berkata, pertanyaan terakhir, dia memintamu untuk membunuhku, apakah itu idenya sendiri atau ide klan Pei? Itu adalah idenya sendiri, orang itu langsung berkata tanpa ragu. Jawaban tegas orang itu membuat Lu Andingin sedikit terkejut. Karena jika dia menanyakan pertanyaan yang sama kepada orang lain, orang tersebut tidak akan bisa menjaminnya. Dia bertanya, mengapa kamu begitu yakin? Karena dialah yang pertama kali memintaku. Aku meminta bantuan orang lain. Orang itu dengan cepat berkata, dia memberitahuku secara pribadi bahwa masalah ini tidak boleh diketahui oleh anggota klan Pei yang lain. Kita tidak boleh membocorkan informasi apapun ke dunia luar. Setelah misi selesai, dia akan memberi kita hadiah yang sangat besar. Mendengar jawaban orang tersebut, Lu An dengan hati-hati merasakan gejolak emosi orang tersebut. Lu An tidak menemukan kekurangan apapun dalam kata-kata pihak lain. Jika pihak lain masih memiliki kemampuan untuk menyamarkan dirinya dalam situasi putus asa seperti itu. Dia mungkin tidak akan berada dalam posisinya saat ini dan tidak akan menjalankan misi seperti itu. Sangat bagus. Lu An berdiri, menatap orang itu, dan berkata, satu hal lagi. Siapkan formasi teleportasi ke Li House Star, dan aku akan mengampunimu. Dengan itu, Lu An mengeluarkan dua senjata tajam dari tubuh orang tersebut. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan orang tersebut langsung berteriak. Namun, setelah mengeluarkan senjata tajamnya, Jio atas dan tengah orang tersebut beredar, dan dia dapat mengerahkan sejumlah kekuatan tertentu di tubuhnya. Namun, dengan luka yang begitu serius, meski dia tidak terluka, dia tidak akan mampu melawan Lu An, apalagi sekarang. Orang ini bahkan tidak berpikir untuk menolak. Belum lagi Lu An, prajurit tingkat surga lainnya bisa membunuhnya. Untuk bertahan hidup, dan karena dia sudah sampai sejauh ini, dia telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Tidak masalah jika dia mengatur formasi teleportasi pada akhirnya. Orang tersebut segera mengerahkan kekuatan di tubuhnya dan melepaskannya keluar, secara bertahap membentuk formasi teleportasi. Di saat yang sama, Lu An menggunakan kekuatan kematian untuk membentuk penghalang di antara mereka berdua sehingga mereka tidak bisa melihat satu sama lain. Dia juga melepaskan segel kekuatan di sekitar orang lain dan berkata kepada orang lain, siapkan formasi teleportasi. Jika kalian berdua menggunakan formasi teleportasi yang berbeda, salah satu dari kalian akan mati. Keduanya berasal dari Li Haustar, dan keduanya memiliki susunan teleportasi Li Haustar. Keduanya segera mengatur formasi teleportasi yang terhubung dengan formasi teleportasi Li Haustar. Tentu saja, Lu An tidak akan langsung masuk. Dia pertama kali berjalan ke formasi teleportasi orang yang membawanya ke sini dan menyentuhnya dengan lembut dengan telapak tangannya. Bahkan jika dia tidak melepaskan kekuatan kegelapan, dengan persepsi spasialnya saat ini, dia bisa memastikan arah target dan perkiraan jaraknya. Kemudian, dia pergi ke formasi teleportasi orang lain. Memang benar, arah dan jarak kedua formasi teleportasi ini persis sama. Tidak mungkin bagi mereka berdua untuk memiliki formasi teleportasi ke FAS Universi. Lu An hanya perlu khawatir apakah formasi teleportasi ke Li Haustar adalah Li Haustar dan apakah PP sendirian di Li Haustar. Namun, bagaimanapun juga, semuanya sudah sampai pada titik ini. Dalam penilaian Lu An, tidak ada masalah dengan mereka berdua. Terlebih lagi, waktu adalah hal yang sangat penting. Meski pertempuran belum lama dimulai, dia tidak bisa membuang waktu. Dengan demikian, Bang! Bang! Setelah Lu An membunuh mereka berdua, dia memasuki salah satu formasi teleportasi dan menghilang dari bintang. 3.963 Sungai Bintang Luar, Bintang Besar Dalam kegelapan, hanya ada satu titik di tanah yang terang. Di tengah cahaya berdarah, seseorang sedang duduk di atas batu sambil memainkan batu di tangannya karena bosan. Itu tidak lain adalah Tuan Muda Klan Pei, Pei Pei. Pei Pei sangat bosan. Dia telah menunggu di sini selama setengah hari, tapi tidak ada yang kembali. Namun, dia tidak khawatir rencana tersebut akan gagal. Menurutnya, rencana tersebut sempurna dan tidak boleh ada kesalahan. Pei Pei adalah pria yang menemani Jiang Xin melampiaskan amarahnya setelah dia kehilangan muka di jamuan makan 9 hari lalu. Jiang Xin telah meminta bantuan Pei Pei untuk membunuh Luan. Rencana awal memang diusulkan oleh Jiang Xin. Pei Pei sangat kaget dan tidak berani melakukannya. Namun, Pei Pei adalah orang yang sangat berani. Baginya, uang dan kekuasaan tidak penting. Dia hanya tertarik pada keindahan dan sangat berani. Karena itu, dia menyelesaikan rencananya di bawah godaan tawaran Jiang Xin. Harus dikatakan bahwa beberapa hari ini sungguh luar biasa. Memikirkan hari-hari ini, Pei Pei merasa sangat puas dan nyaman. Rasanya seperti menjalani kehidupan surgawi. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan hari-hari ini berhenti. Dia akan melanjutkan. Jiang Xin mengusulkan rencana awal, tetapi dialah yang membuat rencana spesifik. Di bintang Peng Chuo, jika Cu Xing tidak muncul sendirian, dia akan menyuruh bawahannya untuk segera pergi. Karena ini berarti masalah tersebut kemungkinan besar akan terungkap. Memaksakan hal itu hanya akan menempatkannya dalam bahaya. Selama dia baik-baik saja dan ada sesuatu pada dirinya, dia tidak takut pada apapun. Tapi, tidak boleh ada kesalahan. Karena itu, Pei Pei menjadi begitu santai dan duduk di sini dengan perasaan bosan. Seolah-olah tidak ada orang lain di bintang ini selain dia. Jika itu adalah misi normal, dia tentu bisa menunggu kabar tentang bintangnya. Namun, selain dia dan 10 orang yang dia temukan, tidak ada orang lain yang mengetahui hal ini, termasuk bawahan terdekatnya. Karena dia tahu betapa gilanya masalah ini. Sekalipun dia tidak perlu memberitahu orang-orang ini alasan pembunuhannya, dia tidak bisa memberitahu lebih banyak orang karena itu akan sangat berisiko. Karena itu, apalagi bintangnya sendiri, ia bahkan tidak berani pergi ke kamar dagang yang dikuasainya. Sebaliknya, dia datang ke bintang ini sendirian untuk menunggu kabar. Setelah 10 orang ini menyelesaikan misinya, dia akan menemukan kesempatan untuk membunuh 10 orang tersebut untuk menghilangkan semua masalah di masa depan. Aku sangat bosan, Pei Pei tidak bisa menahan tangisnya. Dia melemparkan kerikil di tangannya ke samping dan menopang dirinya dengan kedua tangannya. Dia menatap hanyu dan berkata, aku sudah membuang banyak waktu di sini. Ketika aku selesai, aku akan meminta Jiang Xin berterima kasih padaku dengan benar. Pada saat ini, susunan teleportasi tiba-tiba menyala. Pei Pei yang sedang duduk di atas batu melihat lampu berwarna merah darah yang tiba-tiba menyala. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dan melihat ke bawah tanpa sadar. Namun, dia sama sekali tidak gugup. Bagaimanapun, ini adalah formasi teleportasi yang ditinggalkan oleh bawahannya. Lokasinya sama, dan dia mengetahuinya dengan baik. Namun, sesosok keluar, tapi sosok ini bukanlah bawahannya. Pei Pei tertegun dan menatap orang asing yang tiba-tiba muncul. Namun, ketika dia melihat bekas luka di sekitar mata pria itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia langsung bereaksi. Chu Xing. Itu sebenarnya adalah Chu Xing. Menurut rencana, setelah sepuluh dari mereka membunuh Chu Xing, mereka hanya perlu mengangkat kepalanya. Mereka tidak akan membawa orang hidup ke sini. Selain itu, Chu Xing adalah orang pertama yang keluar dari susunan teleportasi. Dia tidak memiliki luka apapun di tubuhnya. Bagaimana dia terlihat seperti seorang tawanan? Faktanya, hanya Chu Xing yang muncul. Oh tidak. Sesuatu telah terjadi. Seluruh tubuh Pei-Pei bergetar hebat. Segera, rasa dingin melanda seluruh tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya mati rasa. Dia segera bangkit, dan tanpa berkata apa-apa lagi, ingin mengaktifkan susunan teleportasi di belakangnya untuk melarikan diri. Namun, itu sudah terlambat. Melalui susunan teleportasi, Luan muncul hanya 15 meter dari Pei-Pei. Bahkan jika Pei-Pei memiliki kekuatan yang sama dengan Luan, kecepatan mengaktifkan susunan teleportasi sudah terlambat. Menghancurkan ruang angkasa sangatlah mudah bagi prajurit tingkat surga. Apalagi informasi yang baru saja diakui keduanya memang benar adanya. Pei-Pei ini memang baru saja menembus Heventier belum lama ini. Kekuatannya hanya pada tahap awal tingkat surga, dan ada kesenjangan yang sangat besar antara dia dan Luan. Kesenjangan ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan saat Luan berdebat dengan klan Hachiko. Dengan demikian, ledakan. Sebuah ledakan muncul di permukaan planet. Dengan ledakan keras, lebih dari 10.000 meter tanah hancur. Dan di tengah asap dan debu yang mengepul, Luan telah menangkap Pei-Pei. Kekuatan absolut, selain itu, Pei-Pei tidak memiliki kemampuan Luan sama sekali, jadi dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Luan hanya perlu meninju dantian Pei-Pei, dan seluruh kekuatan di tubuhnya tersebar. Pei-Pei memuntahkan seteguk darah. Dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun di tubuhnya, dan langsung lemas seperti mayat. Kemudian, setelah menunggu ruang menjadi stabil, Luan memasang susunan teleportasi di tempat, lalu membawa Pei-Pei ke dalamnya dan menghilang bersama. Keduanya menghilang dari planet ini, dan susunan teleportasi ditutup. Dan setelah ditutup, ledakan lain terdengar. Ledakan. Tanah kembali terbalik. Ini tentu saja adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh Luan, agar tidak meninggalkan jejak susunan teleportasi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di sebuah planet di galaksi luar. Sebuah susunan teleportasi menyala, dan sesosok tubuh keluar, bersama dengan seseorang yang sedang digendong oleh orang itu. Setelah susunan teleportasi ditutup, orang tersebut mengayunkan lengannya dan dengan santai melemparkan orang yang dibawanya ke tanah. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menghancurkan susunan teleportasi di belakangnya. Orang ini tentu saja adalah Luan. Itu benar. Setelah menangkap Pei-Pei, Luan tidak langsung kembali ke planet Jiangsu. Meskipun dia percaya bahwa Pei-Pei kemungkinan besar adalah dalang terbesar di balik layar dan tidak ada orang lain yang terlibat, tujuan sebenarnya Luan bukanlah membantu Jiangsiao memecahkan masalah, tetapi membiarkan dirinya berhubungan dengan informasi tingkat tinggi. Karena alasan ini, dia harus membiarkan dirinya mengetahui lebih banyak hal. Dan sekarang, dia harus tahu bagaimana Pei-Pei dan Jiangsiao bisa mengancam Jiangsiao. Bagaimana putri tertua klan Jiang yang bermartabat, Jiangsiao, yang kemungkinan besar akan menikah dengan klan teratas, bisa diancam oleh kedua orang ini. Luan memandang Pei-Pei yang terjatuh ke tanah. Meskipun organ dalam orang ini telah rusak para akibat pukulannya, menyebabkan luka dalam yang sangat serius, namun hal tersebut tidak berakibat fatal. Pei-Pei memang tidak mampu mengerahkan kekuatannya, namun ia masih bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Untuk mencegah masalah, Luan mematahkan semua anggota tubuh orang ini, dan pada saat yang sama, mengambil cincin luar angkasa miliknya. Dia hanya berhenti ketika dia memastikan bahwa orang ini tidak punya trik lain. Persis seperti yang dilakukan Luan pada dua orang yang baru saja terbunuh. Tentu saja, hal semacam ini sama sekali tidak sulit bagi Luan. Itu adalah hal yang sangat tidak berarti. Namun, bagi Pei-Pei, yang telah dimanjakan sejak kecil, apalagi menjalani latihan yang menyakitkan, dia bahkan tidak pernah mengalami rasa sakit. Itu sungguh menyakitkan. Ah! Dengan anggota tubuh patah, Pei-Pei, yang telah dipukuli hingga hampir kehabisan nafas, segera mengeluarkan jeritan yang menggemparkan. Sangat menakutkan untuk mendengarnya. Wajah Pei-Pei berubah menjadi ungu, dan urat di wajah serta lehernya menonjol. Itu cukup untuk menunjukkan betapa sakitnya dia. Apakah itu perlu? Mendengar teriakan orang ini, Luan sedikit mengernyit. Bahkan kedua orang tadi tidak berteriak berlebihan. Pei-Pei ini terlalu lemah. Namun, Luan tidak punya waktu untuk mendengarkan teriakan orang lain. Pertama-tama, dia tidak yakin apakah orang di depannya adalah Pei-Pei. Kedua, meskipun itu adalah Pei-Pei, bukan berarti dia tidak perlu berebut waktu. Dia harus kembali secepat mungkin untuk memberitahu Jiang Xiao bahwa dia tidak melakukan apapun tambahan. Lagi pula, setelah mengetahui kelemahan Jiang Xiao, dia mungkin tidak menggunakannya untuk mengancam Jiang Xiao. Jika kamu berteriak lagi, aku akan menggorok lehermu, kata Luan lirih. Kata-kata Luan langsung masuk ke telinga Pei-Pei. Meskipun dia takut sakit, dia lebih takut mati. Oleh karena itu, dia segera menutup mulutnya dan mengatupkan giginya untuk menutup diri. Ceritan itu berhenti tiba-tiba, tapi terdengar helaan nafas yang keras. Wajah Pei-Pei terus melotot, yang cukup menunjukkan betapa kerasnya dia berusaha menahan rasa sakit. Dia adalah orang yang sangat takut dengan kematian. Kamu harusnya tahu siapa aku. Luan menatap Pei-Pei, yang terbaring di tanah dan tidak bisa bergerak. Dia berkata, Anda harus menjawab apapun yang saya minta. Anda harus menjawab segera tanpa ragu-ragu. Saya sudah punya banyak informasi. Jika Anda ragu atau berbohong. Luan mengangkat jarinya dan menunjuk ke organ dalam Pei-Pei. Dia berkata, Jika kamu ragu sekali saja, aku akan menghancurkan salah satu organ tubuhmu. Jika kamu berbohong, aku akan mengambil nyawamu secara langsung. 3.964 Mendengar ancaman Luan, Pei-Pei menggigil, dan urat biru muncul di wajahnya. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Pei-Pei berteriak, aku akan menceritakan semuanya padamu. Saya akan memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Meskipun ekspresi Luan masih dingin dan galak, hatinya sangat terkejut. Tentu saja, dia berpura-pura galak, tapi dia benar-benar tidak peduli dengan kehidupan Pei-Pei. Dia hanya tidak menyangka Pei-Pei begitu takut mati. Dia berpikir bahwa Tuan Muda Klan Pei tidak akan lebih lemah dari prajurit alam surgawi biasa di klan, tapi dia tidak menyangka Pei-Pei lebih buruk dari dua orang tadi. Bagus sekali, kata Luan dingin, katakan padaku siapa kamu yang pertama. Begitu kata-kata ini keluar, Pei-Pei langsung tercengang. Faktanya, Pei-Pei yakin bahwa Kin Haodong mengetahui identitasnya, tetapi dia terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba Kin Haodong. Jika Kin Haodong tidak mengetahui identitasnya, mungkin dia bisa menyembunyikannya, karena semakin banyak identitasnya terungkap, semakin mudah mati. Lagi pula, jika dia mengatakan dia adalah Tuan Muda Klan Pei, Kin Haodong mungkin akan membunuhnya karena identitasnya. Dia tertegun, jadi dia berhenti. Berpikir hanya membuang-buang waktu. Jadi, Luan mengangkat tangannya, dan cahaya berdarah keluar dari jarinya dan masuk ke organ Pei-Pei. Paru-paru kiri. Bang! Mata Pei-Pei membelalak, dan dia merasakan separuh ki dan darahnya stagnan. Dia membuka mulutnya dan terengah-engah. Meskipun prajurit alam surgawi tidak akan mati lemas karena mereka dapat menyerap energi dari langit dan bumi, paru-paru yang rusak akan berdampak besar pada sirkulasi ki dan darah di seluruh tubuh. Ada celah setengah kepalan tangan di paru-paru kiri Pei-Pei, melewati bagian depan dan belakang dan sangat dekat dengan jantungnya. Ah! Pei-Pei berteriak, dan Luan mengerutkan kening. Dia mengangkat tangannya dan langsung menuju ke leher Pei-Pei. Bang! Tenggorokan Pei-Pei langsung dibelah, menyebabkan suara Pei-Pei menjadi pelan. Darah mengucur dari tenggorokannya seperti mata air yang berdeguk. Namun, itu adalah darah. Ku bilang jangan berteriak, atau aku akan menggorok lehermu. Luan berkata dengan dingin, dan jangan ragu. Pemikiranmu akan menunda waktuku dan mempengaruhi kepercayaanku padamu. Jika aku tidak mempercayaimu, aku tidak akan mengampuni nyawamu. Sekarang, Pei-Pei tidak bisa berteriak meskipun dia menginginkannya. Dia melebarkan matanya dan menatap Ria yang berdiri di sampingnya dengan ketakutan. Dia belum pernah terluka seumur hidupnya, apalagi rasa sakit seperti ini. Ini adalah dampak yang belum pernah dialami sebelumnya, dan pencegahan yang ditimbulkannya telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Di matanya, Cusing ini adalah iblis. Meski tenggorokan mereka dibelah dan tidak dapat berbicara, bukan berarti mereka tidak dapat berkomunikasi. Pei-Pei segera mengirimkan transmisi suara ke Luan dengan akal sehatnya. Aku Pei-Pei. Saya Pei-Pei. Luan kejam dan tanpa ampun, menyebabkan Pei-Pei benar-benar kehilangan kemampuannya untuk berpikir dan melepaskan segala pemikiran untuk melawan. Apapun yang ditanyakan pihak lain, dia akan menjawab. Hanya dengan memuaskan pihak lain barulah dia memiliki kesempatan untuk hidup. Kalau tidak, orang ini akan benar-benar membunuhnya. Tuan muda dari keluarga Pei, kan? Luan mengangguk sedikit dan berkata, Pertanyaan kedua, bagaimana kamu dan Jiang Xin mengendalikan Jiang Xiao dan membuatnya mendengarkanmu? Karena aku tidur dengannya, Pei-Pei segera menjawab dengan divine sense-nya tanpa ragu-ragu. Tempat tidur. Luan terkejut dan berkata, dengan siapa? Jiang Xiao. Nona muda tertua klan Jiang. Pei-Pei segera menjawab, karena kesakitan, matanya terbuka lebar. Untuk membebaskan dirinya dari rasa sakit sesegera mungkin, dia dengan cepat mengirim pesan dengan divine sense-nya. Aku tidur dengan Jiang Xiao. Kerutan didahi Luan semakin dalam. Apa maksudnya ini? Mungkinkah Jiang Xin memergoki Jiang Xiao dan Pei-Pei berselingkuh? Bersikaplah spesifik. Luan berkata dengan dingin, aku tidak punya kesabaran. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Galaksi Roh, Bintang Jiang Sou. Di halaman tengah istana kerajaan, Jiang Xiao dan Jiang Xin masih berada di dalam istana. Pintu istana tertutup rapat, dan suara mereka tidak terdengar. Setelah kematian Cusing, jika kamu masih berani mengancamku, kamu harus tahu konsekuensinya. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu mati tanpa mayat utuh. Ini adalah kata-kata Jiang Xiao, menyebabkan wajah Jiang Xin menjadi sangat dingin. Dia sudah memikirkan semua jalannya. Tentu saja, dia bukan satu-satunya. Pei-Pei juga memikirkannya. Jiang Xin tahu orang seperti apa Pei-Pei itu. Dia bahkan tidak berani membayangkan apa yang akan dilakukan orang ini demi kecantikannya. Di antara semua orang yang dia kenal, hanya Pei-Pei yang bisa membantunya melaksanakan rencana seperti itu. Sejauh ini rencananya berjalan lancar, yang membuatnya semakin percaya pada penilaian dan rencana Pei-Pei. Setelah beberapa nafas, seringai muncul di wajah Jiang Xin, menggantikan ekspresi serius sebelumnya. Dia memandang Jiang Xiao dan berkata, Bibi, apakah kamu benar-benar tidak berperasaan? Seperti kata pepatah, sehari sebagai suami istri berarti pengabdian yang tiada habisnya. Bibi dan Pei-Pei menghabiskan dua hari bersama, bertemu dan berbaur satu sama lain. Bisakah kebaikan seperti ini diputus begitu saja? Mendengar Jiang Xin menyebutkan masalah ini lagi, wajah Jiang Xiao menjadi lebih dingin. Dia berkata, Kebaikan, aku hanya tidak mengira kamu akan menyakitiku. Menyakiti, Jiang Xin menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, mulut Bibi sangat keras kepala. Tubuhmu tidak berpikir demikian. Bibi mengerang dan memohon kenikmatan di tempat tidurnya, tapi aku pun tersipu saat melihatnya. Anda tahu bagaimana melakukannya, dan itu benar-benar membuka mata saya. Tidak ada seorang pun yang tidak mau melihat persatuan yang begitu mengembirakan. Bahkan jika orang lain mengetahui hal ini, siapa yang akan percaya bahwa akulah yang menyakitimu? Siapapun yang melihatnya akan mengatakan bahwa Anda memfitnah saya dan memaksa saya menjadi kambing hitam. Jiang Xin berkata sambil tersenyum, Ketika saatnya tiba, saya tidak hanya akan baik-baik saja, tetapi pernikahan Anda dengan klan teratas pasti akan dibatalkan. Saya tidak percaya bahwa seseorang dari klan teratas akan dihianati. Dan klan Jiang tidak akan mentolerirmu. Jika ringan, mereka akan mengurung Anda selamanya. Jika berat, mereka akan mengeluarkan Anda dari klan atau bahkan mengambil nyawa Anda. Lagi pula, jika mereka tidak melakukan ini, klan Jiang tidak akan bisa menjawab pertanyaan klan teratas. Jiang Xiao memandang Jiang Xin dengan dingin dan berkata dengan keras, Itu karena kamu meracuniku. Racun, siapa yang bisa membuktikannya? Jiang Xin berpura-pura terkejut dan berkata, Bibi, jangan memfitnahku. Aku keponakanmu yang baik, bagaimana aku bisa menyakitimu? Anda. Jiang Xiao mengertakkan giginya, tapi dia dengan cepat menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Jiang Xin benar. Tidak ada yang mengira dia terpaksa melakukannya. Terlebih lagi, jika adegan ini menyebar, dia lebih tahu daripada Jiang Xin betapa serius konsekuensinya. Dia pasti akan dikeluarkan, dan sebelum itu, dia mungkin akan dihukum berat. Jika dia meninggalkan klan Jiang, kekuatan Jiang Xiao akan hilang. Dengan kekuatannya, dia bukan siapa-siapa di spirit galaksi. Dan begitu dia meninggalkan klan Jiang, klan teratas kemungkinan besar akan mengirim orang untuk membunuhnya dan menghilangkan rasa malunya. Bahkan jika klan Jiang mengetahuinya, mereka tidak akan keberatan. Pengusiran pada dasarnya berarti kematian. Harus dikatakan bahwa rencana kedua orang ini sempurna. Sekalipun dia diperkosa, dia tidak akan diusir. Paling-paling, pernikahannya dengan klan teratas akan hancur, dan dia bisa menerimanya. Tapi karena dia mengambil inisiatif untuk bekerja sama, klan Jiang tidak akan mentolerirnya. Siapapun dapat melihat bahwa bahkan setelah membunuh Cusing, Jiang Xin tidak ingin melepaskannya. Apa yang kamu inginkan? Jiang Xiao bertanya dengan berat. Bukan aku, ini kita, terutama dia. Jiang Xin berkata sambil tersenyum, aku belum pernah melihatnya begitu bahagia di ranjang bersama siapapun. Bibi adalah yang pertama, sungguh mengesankan. Saat ini, ketertarikannya padaku jauh lebih kecil, tapi dia sangat tertarik padamu. Permintaanku padamu bukanlah apa-apa. Bunuh Luan untuk menghilangkan kebencian di hatiku, dan aku tidak menginginkan yang lain. Tapi dia pasti akan lebih sering berhubungan intim dengan Anda, jadi Anda harus lebih banyak melayaninya di masa depan. Selama kamu melayaninya dengan baik, kamu masih bisa melakukan urusanmu sendiri. Jiang Xin berkata, saat kangen tertuamu menikah dengan klan teratas, aku sangat mengenalnya. Dia pasti tidak akan menghancurkannya. Dia hanya tertarik pada kecantikan dan tidak tertarik pada kekuasaan. Itu hanya satu orang lagi. Apalagi kamu sangat senang dengannya. Bahkan dengan tuan muda klan teratas, kamu tidak dapat mencapai level itu kan? Itu hanya sebuah pemikiran. Selama Anda melepaskan kekhawatiran Anda, bukankah itu hal yang hebat? Jiang Xiao memandang Jiang Xin, tapi tidak mengucapkan sepatah katapun. 3.965 Empat Hari Yang Lalu Sejak jamuan makan, Jiang Xin membujuk Jiang Xiao, berusaha membuatnya bahagia. Jiang Xin telah melakukan segala macam hal agar Jiang Xiao memaafkannya. Jiang Xin telah melakukan segala macam hal untuk membuat Jiang Xiao memaafkannya. Misalnya, dia berinisiatif untuk berlutut di depan pintu rumah Jiang Xiao selama sehari, atau dia membuatkan beberapa hal kecil untuk Jiang Xiao. Ini semua adalah hal yang belum pernah dilakukan Jiang Xin sebelumnya. Harus dikatakan bahwa tindakan Jiang Xin sangat efektif, bahkan membuat Jiang Xiao bahagia. Dia mengira keponakannya ini akhirnya tercerahkan setelah kejadian ini, dan tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jiang Xin juga bertindak seolah dia tahu kesalahannya, bijaksana, dan telah berubah, jadi dia memaafkan Jiang Xin empat hari lalu. Setelah menerima pengampunan Jiang Xiao, Jiang Xin sangat senang, dan segera berkata bahwa dia ingin membawa Jiang Xiao keluar. Jiang Xin berkata bahwa ini adalah hal menarik yang dia temukan dengan susah payah, dan juga sesuatu yang telah dia persiapkan dengan cermat untuk membuat Jiang Xiao bahagia. Dan karena dia sudah memaafkan Jiang Xin, Jiang Xiao juga memberikan wajahnya dan pergi bersamanya. Dulu, Jiang Xiao dan Jiang Xin sering keluar, dan Jiang Xiao membiarkan keponakannya menemaninya. Setiap kali Jiang Xin melihat sesuatu yang bagus, dia juga akan membawa serta Jiang Xiao, jadi tamasha kali ini sangat normal, dan bagi Jiang Xiao, itu bukanlah hal yang tidak terduga. Namun Jiang Xiao tidak akan pernah menyangka bahwa ini bukanlah kejutan yang dipersiapkan dengan cermat, melainkan jebakan yang direncanakan dengan cermat. Ada aksi di atas panggung, tetapi air yang dibawakan oleh para pelayan di bawah panggung untuk Jiang Xiao telah diracuni. Obat knockout. Obat ko tingkat surga. Jiang Xiao biasanya meminum makanan lezat di sini, tetapi dia tidak menyangka makanan itu akan diracuni, dan dengan cepat pingsan. Dan ketika dia membuka matanya lagi, dia berada di tempat tidur, telanjang bulat, dan ada seorang pria yang melakukan apapun yang dia inginkan. Orang ini tentu saja adalah Pei Pei. Setelah jamuan makan, Jiang Xin meminta Pei Pei membantu membunuh Cu Xing. Rencananya saat itu adalah menjalin hubungan antara Pei Pei dan Jiang Xiao, dan kemudian mengancam Jiang Xiao untuk mengambil nyawa Cu Xing. Awalnya Pei Pei menolak, karena hal ini terlalu menakutkan. Meskipun dia penuh nafsu, dia juga menghargai hidupnya. Tetapi Jiang Xin menyarankan agar dia bisa melayaninya dengan orang lain, dan bahkan menyarankan agar dia bisa melayaninya dengan Jiang Xiao, yang membuatnya begitu tersentuh sehingga dia langsung setuju. Pei Pei sangat berani, dan telah menggunakan metode untuk menyakiti siapapun yang tahu berapa banyak wanita, jadi dia tentu saja akrab dengan rencana semacam ini. Tapi targetnya kali ini adalah orang yang sangat penting, jadi dia sangat berhati-hati. Racun itu secara alami disediakan olehnya. Untuk mengalahkan keindahan yang berbeda dengan lebih baik, dia telah mengumpulkan racun kuat yang tak terhitung jumlahnya. Menjatuhkan Jiang Xiao bukanlah masalah sama sekali. Ketika Jiang Xiao bangun, dia segera ingin melawan, tetapi dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya tidak berdaya. Belum lagi mengerahkan kekuatan di tubuhnya, dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya. Dia bisa membuka mulut untuk berbicara, tetapi suaranya sangat lembut. Dia tidak bisa berteriak sama sekali, apalagi melawan pria asing di depannya. Sayang, kamu sudah bangun. Pei Pei sangat senang dan berkata sambil tersenyum. Tiba-tiba menghadapi situasi seperti itu, Jiang Xiao hanya merasa kaget dan ketakutan. Bagaimana bisa ada kebahagiaan? Dia tidak tahu mengapa ini bisa terjadi. Bagaimana dia bisa sampai di ranjang pria ini dan berhubungan seks dengannya? Dibandingkan memikirkan alasannya, konsekuensi dari masalah ini segera menyapu lautan kesadaran dan tubuhnya, dan bahkan membuat tubuhnya yang tak berdaya gemetar. Begitu berita itu tersiar, hubungannya dengan klan teratas akan segera hancur. Bahkan klan Jiang tidak akan mentolerirnya. Ketakutan akan konsekuensi yang kejam membuat Jiang Xiao merasa semakin tidak bahagia. Yang ada hanyalah rasa sakit dan ketakutan yang tak ada habisnya. Tapi, yang lebih menakutkan lagi adalah sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi pada tubuhnya. Zat perangsang nafsu berahi. Jiang Xiao segera menyadari bahwa pihak lain tidak hanya meracuninya, tetapi juga membiusnya dengan obat perangsang. Pei Pei mengangkat Jiang Xiao yang lemah dan tanpa tulang dari tempat tidur dan berkata dengan gembira, Aku tahu kamu pasti sangat takut sekarang, tapi itu tidak masalah. Aku tidak mencoba menyakitimu. Kamu terlalu cantik. Pei Pei tidak berbohong. Dengan meningkatnya kenikmatan ini, kekuatan Jiang Xiao juga sedikit pulih. Tentu saja, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan di tubuhnya, tapi dia masih bisa bergerak seperti orang biasa. Dua hari kemudian, Jiang Xiao bangun. Dia masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan telanjang bulat. Pei Pei juga sama. Jiang Xiao memandang pria di depannya. Hingga saat ini, dia masih belum mengetahui nama pria tersebut. Siapa kamu? Jiang Xiao yang sadar mengertakkan gigi dan bertanya dengan dingin, apa yang kamu inginkan? Cantik, jangan terlalu galak. Pei Pei tersenyum dan memeluk Jiang Xiao di tempat tidur, menggunakan tangannya untuk membelai pipi Jiang Xiao. Tidak peduli apapun, Pei Pei masih berada di tingkat surga, dan Jiang Xiao saat ini setara dengan orang biasa. Jiang Xiao tahu bahwa dia tidak bisa menolak tindakan Pei Pei. Meskipun dia telah dikendalikan oleh racun selama dua hari terakhir, dia mengingat semua yang terjadi dengan jelas. Proses kemesraan keduanya memang tak tertahankan untuk dipandang mata, sehingga tindakan ini bukanlah apa-apa. Kamu benar-benar terlalu baik, meskipun aku telah menipu banyak wanita, aku bersumpah kali ini aku tidak berbohong. Pei Pei berkata sambil tersenyum, jangan terlalu kejam, bukankah kamu juga gila? Petik 2 Petik 2 Jiang Xiao menoleh dan menatap tajam ke arah pria yang masih bermain-main dengan tubuhnya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Berderit. Pintu didorong terbuka, tubuh Jiang Xiao gemetar, dan dia segera mengambil selimut untuk menutupi tubuhnya. Dia tidak ingin lebih banyak orang melihat tubuhnya, dan dia tidak tahu siapa orang itu, jadi hatinya panik. Namun, saat dia melihat orang yang masuk, matanya menjadi dingin. Jiang Xin. Keponakannya, Jiang Xin. Jiang Xin berjalan selangkah demi selangkah, dan melihat pemandangan ini, Jiang Xiao jelas tidak bodoh. Ketika dia akhirnya sadar, dia sudah tahu di mana masalahnya. Jiang Xin melihat pemandangan di tempat tidur, wajahnya penuh senyuman. Dia berjalan langsung ke tepi tempat tidur, dan bahkan naik ke tempat tidur ke sisi Pei Pei. Dia tersenyum dan berkata kepada Pei Pei, kamu belum bangun dari tempat tidur selama dua hari, apakah kamu puas sekarang? Tidak hanya puas, tubuhku tidak tahan lagi. Pei Pei menghela nafas, bibimu sungguh menawan. Ya, saya dapat melihat bahwa Anda tidak memiliki kekuatan lagi. Jiang Xin berkata sambil tersenyum, dan menunjuk ke tubuh telanjang Pei Pei. Telanjang di depan Jiang Xin, Pei Pei mengangkat bahunya dengan acuh-ta'acuh. Jiang Xin langsung mendatangi tubuh Pei Pei dan berdiri di depan Jiang Xiao. Sebelumnya, keduanya tidak pernah menyangka suatu hari nanti mereka akan bertemu sedemikian rupa. Jiang Xiao memandang Jiang Xin dengan dingin, tetapi tidak berbicara. Jiang Xin juga tidak berbicara, malah dia meraih selimut di tubuh Jiang Xiao, dan dengan menariknya, selimut itu dibuang. Selimut itu terbang ke tanah di luar tempat tidur, dan Jiang Xiao yang tidak berdaya tidak dapat melawan Jiang Xin. Tubuh telanjangnya segera diekspos ke Jiang Xin tanpa syarat apapun. Jiang Xiao langsung panik, dia sudah berhubungan S3 kilodetik dengan pria ini, jadi tidak masalah untuk menunjukkannya lagi. Namun, menunjukkannya kepada seorang wanita bahkan lebih memalukan, terutama pada putrinya sendiri. Dia dengan cepat mencoba memblokirnya dengan tangannya, tapi Pei Pei meraih tangannya. Seluruh tubuhnya ditekan oleh kekuatan alam surga, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang perlu disesali, hal-hal indah harus diapresiasi oleh orang lain. Pei Pei berkata sambil tersenyum, dan bahkan membungku untuk mencium Jiang Xiao di depan Jiang Xin. Baiklah, baiklah, sudah dua hari, apakah kamu belum cukup akrab? Jiang Xin menghentikan Pei Pei, dan baru kemudian dia bersikap. Jiang Xin memandangi tubuh Jiang Xiao dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, sosok bibi sebenarnya tidak buruk, kita bisa dianggap jujur satu sama lain. Dua hari telah berlalu, kami akhirnya bisa membicarakan bisnis. 3966. Kami tidak melepaskannya, tapi mengurungnya setengah hari sebelum kami melepaskannya. Pei Pei terus menyampaikan melalui kesadarannya, saya harus menenangkannya, kalau tidak dia akan bertindak sembarangan. Meskipun kami yakin tidak akan terjadi apa-apa, kami tidak ingin mengambil risiko lebih besar. Jiang Xin dan saya lah yang mengancamnya, membuatnya memerintahkan Jiang Ping untuk melepaskannya. Jiang Xin tahu kamu pasti akan pergi hari ini, jadi dia menunggu di kamar Jiang Xiao. Dia akan memberimu tugas, yang bahkan Jiang Xiao tidak mengetahuinya. Pei Pei dengan cepat berkata, kalau begitu, kamu tahu apa yang terjadi. Aku mengirim seseorang untuk membunuhmu, tapi... Luan memandang orang ini, yang memasang ekspresi bingung, jelas dia tidak tahu apa yang salah. Memang benar, dari sudut pandang Pei Pei, seharusnya tidak terjadi apa-apa. Bagaimana Cusing bisa menangkapnya? Tentu saja, Luan tidak mungkin menyelesaikan keraguan pihak lain. Saat ini, dia sudah mengetahui apa yang terjadi. Tapi dia benar-benar tidak menyangka Jiang Xin akan menggunakan metode seperti itu untuk mengendalikan Jiang Xiao. Jiang Xiao dan Jiang Xin adalah saudara, Jiang Xiao baru saja memarahi Jiang Xin di depan semua orang di jamuan makan, dan Jiang Xin benar-benar melakukan hal seperti itu. Luan tidak berpikir bahwa itu hanya kebencian Jiang Xin padanya, tapi hati Jiang Xin jahat, bahkan menyimpang, sungguh tak terbayangkan. Di mana barangnya? Luan menarik nafas dalam-dalam, menatap Pei Pei dan bertanya dengan sengit, kata-kata kosong, jika kamu ingin mengancam Jiang Xiao, kamu harus punya bukti, keluarkan. Itu ada di cincinku, Pei Pei segera menularkan melalui kesadarannya. Di bawah ancaman Luan, dia tidak berani ragu, dan hanya bisa langsung menjawab, ada kotak ungu, dan ada dua batu dewa tersembunyi di dalamnya. Hati Luan bergetar, itu benar-benar batu dewa yang tersembunyi. Luan membuka cincin luar angkasa orang ini, menemukan kotak ungu, membukanya, dan segera merasakan pemandangan di dalam batu dewa yang tersembunyi. Bas! Pemandangan di dalam batu dewa yang tersembunyi segera muncul di lautan kesadaran Luan. Luan merasa seperti berada di dalam kamar, dan di tempat tidur di depannya, seorang pria dan wanita telanjang sedang bercinta dengan penuh gairah. Wanita di tempat tidur itu tentu saja adalah Jiang Xiao. Melihat pemandangan ini, memang mustahil untuk mengatakan bahwa Jiang Xiao sedang dipaksa. Sebaliknya, Jiang Xiao sangat proaktif. Siapapun yang datang menemui Jiang Xiao akan sangat senang dan bersedia. Batu dewa tersembunyi bertahan selama satu jam, begitu pula batu dewa tersembunyi lainnya. Luan tidak melanjutkan membaca, dia hanya memastikan isi dari dua batu dewa yang tersembunyi. Luan juga menemukan bahwa tidak hanya ada satu kotak di cincin interspatial, tetapi juga banyak kotak lain dengan berbagai warna. Setidaknya ada satu batu dewa tersembunyi di setiap kotak, dan Luan membukanya untuk memeriksanya. Ia menemukan bahwa sebagian besar telah digunakan, dan hanya sedikit yang tidak. Setiap kotak berisi wanita yang berbeda, dan semuanya adalah wanita cantik terbaik. Faktanya, jumlah wanita yang pernah bermain dengan Pei Pei jauh lebih banyak daripada jumlah wanita di dalam kotak ini. Hanya wanita yang dia sangat puas yang akan tinggal di kotak ini. Hanya dua batu dewa tersembunyi. Luan memandang Pei Pei dan bertanya, kamu tidak menyembunyikannya di tempat lain. Wanita lain memilikinya, tapi Jiang Xiao jelas tidak. Pei Pei dengan cepat menggelengkan kepalanya, dan perasaan ketuhanannya sangat bingung. Dia takut Ria di depannya tidak akan mempercayainya, dan berkata, saya tidak berani menyembunyikan identitasnya di tempat lain. Kalau tidak, jika ditemukan oleh orang lain, itu akan buruk. Bahkan jika saya bisa mengatakan itu Jiang Xiao mengambil inisiatif, aku tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Aku tidak ingin mendapat masalah. Mendengar jawaban pihak lain yang tidak ragu-ragu, Luan bertanya dengan dingin, benarkah? Benar-benar, itu benar sekali, Ria itu berkata dengan mendesak. Melihat keadaan Pei Pei, Luan bersedia mempercayai kata-kata pihak lain. Dan bahkan jika pihak lain berbohong, tidak ada cara untuk melanjutkan masalah ini, jika tidak, tidak akan ada akhir. Bagaimana jika Pei Pei tidak hanya menyembunyikannya, tapi juga memberikannya kepada orang lain? Bagaimana jika orang lain memberikannya kepada orang lain? Dia hanya bisa mempercayai kata-kata Pei Pei. Hal semacam ini hanya bisa dipertaruhkan. Kamu menjawab dengan sangat baik. Luan berkata dengan dingin, satu pertanyaan terakhir, setelah kamu menjawab, aku akan melepaskanmu. Bertanya, aku akan menceritakan semuanya padamu. Pei Pei cepat berkata, Selain sepuluh orang yang membunuhku, kamu dan Jiang Xin, siapa lagi yang mengetahui masalah ini? Luan bertanya, Tidak ada yang lain. Pei Pei segera berkata, sebenarnya tidak ada orang lain. Saya juga takut masalah ini akan menyebar. Dengan cara ini, Jiang Xiao akan bertarung dengan saya dan Jiang Xin. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Bahkan mereka sepuluh pun tidak tahu. Hanya Jiang Xin dan saya yang mengetahui keseluruhan prosesnya. Luan menganggup dan berkata, Benar. Interogasimu sudah selesai. Aku akan mengirimu pergi sekarang. Setelah mendengar kata-kata Luan, Pei Pei sangat senang. Bahkan wajahnya, yang terdistorsi oleh rasa sakit dan ketakutan, menunjukkan sedikit senyuman. Namun, Luan mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya langsung masuk ke kepala Pei Pei dari matanya. Kekuatan maut segera menghancurkan seluruh organ di kepalanya. Laut spiritual dan sumber laut spiritualnya hancur total. Bahkan sumber laut spiritualnya tidak dapat melarikan diri. Pei Pei tewas di tempat. Luan tidak menghancurkan mayatnya. Sebaliknya, dia memasukkan mayat Pei Pei ke dalam cincin interspatial Pei Pei. Dia melihat noda darah di tubuhnya. Pakaian ini sangat mahal. Bagaimanapun juga, itu adalah pakaian dari alam surga. Dia bisa langsung menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan noda darah. Ini bukanlah darah Pei Pei, tapi darah sepuluh orang sebelumnya. Setelah membiarkan semua darah di tubuhnya menghilang, Luan membuka susunan teleportasi dan menghilang dari bintang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Galaksi roh, bintang Jiangsou. Array teleportasi muncul di istana teleportasi. Penjaga itu segera gemetar dan dengan cepat menoleh untuk melihat. Orang yang keluar tidak lain adalah Cusing yang telah dia tunggu-tunggu. Penjaga itu segera bergegas ke Cusing dan dengan cepat bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Jawab Cusing dengan sikap dinginnya yang biasa. Kemana orang itu membawamu? Penjaga itu bertanya lagi, dan bukankah susunan teleportasinya hancur? Bagaimana kamu kembali? Saya kembali ke Jiangseng Star dan kemudian datang ke sini. Cusing berkata dengan tidak sabar, saya punya sesuatu untuk dilaporkan kepada Nona Besar. Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda. Mengatakan itu, Cusing berjalan mengitari penjaga dan berjalan menuju pintu istana. Penjaga itu tercengang. Dia tidak menyangka Cusing bersikap tidak masuk akal. Benar-benar menjengkelkan. Namun, saat Cusing sampai di pintu istana, dia tiba-tiba berhenti. Dia menoleh ke penjaga dan bertanya, apakah Anda melaporkan kepada Nona Besar tentang saya? Tidak. Penjaga itu langsung menjawab, sesuai permintaan Anda, saya tidak melapor. Cusing mengangguk sedikit, tetapi bertanya lagi, saat aku pergi, siapa yang kembali dari luar? Apakah ada yang pergi menemui Nona Besar? Ah, penjaga itu tertegun, namun segera menjawab, tidak, saya yakin. Luan tidak pergi lama-lama. Selain itu, Jiang Xiao tidak memperjuangkan posisi kepala klan dan tidak mengatur pasukannya sendiri. Sangat sedikit orang yang keluar masuk istana. Memang benar, tidak ada yang pergi mencari Nona Besar. Setidaknya tidak ada yang melewati istana teleportasi untuk menemui Nona Besar. Cusing mengangguk lagi. Kemudian, tanpa pamit, dia berbalik dan pergi, menghilang dari istana teleportasi. Tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di tengah istana, di halaman istana. Bagaimana itu? Apakah kamu jatuh cinta padanya? Jiang Xin melihat bahwa Jiang Xiao tidak menjawab. Dia tersenyum dan berkata, dia memang tidak buruk. Dia tahu bagaimana membuat wanita bahagia. Banyak wanita yang diperkosanya masih tidak bisa meninggalkannya. Mereka berinisiatif meminta berhubungan seks dengannya. Di antara mereka, banyak pula wanita yang sudah menikah. Di hadapan orang luar, Anda bisa terus menjadi Nona Besar yang terhormat dan menjadi istri yang baik di masa depan. Pada saat yang sama, Anda dapat menikmati lebih banyak kebahagiaan. Bukankah itu luar biasa? Saya sangat murah hati. Saya tidak cemburu sama sekali. Jiang Xin merentangkan tangannya dan berkata, pikirkan betapa bahagianya kamu selama dua hari itu. Apakah kamu tidak melewatkannya? Jiang Xiao mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kamu ingin menyeretku turun bersamamu. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Ini yang disebut berbagi kebahagiaan. Jiang Xin tersenyum dan berkata, bibi dulu memberiku hal-hal baik. Sebagai keponakannya, bagaimana aku bisa pelit? Bukan. Dengan kecantikan, bentuk tubuh, dan kemampuan Anda, Anda dapat mengendalikannya di telapak tangan Anda. Masa depannya tidak terbatas. Anda mungkin bukan orang yang dirugikan. Jiang Xiao memandang Jiang Xin dan berkata dengan dingin, siapa dia? Cek-cek, aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Jiang Xiao tersenyum dan berkata, tunggu beberapa kali lagi. Jika kamu mau, dia sendiri yang akan memberitahumu. 3.967 Di dalam istana, dua orang, satu berdiri dan satu lagi duduk. Yang duduk tentu saja adalah Jiang Xiao, setelah mendengar jawaban Jiang Xin, dia mengerutkan kening. Baginya, yang terpenting adalah mengetahui identitas orang di balik layar, selama dia bisa mengetahui siapa pria yang tidur bersamanya, semuanya akan terselesaikan. Jika dia tidak mengetahui identitas pria itu, meskipun dia memiliki banyak metode, dia tidak akan bisa menggunakannya. Misi yang diberikan Jiang Xiao kepada Cu Xing adalah untuk mencari tahu identitas orang di balik layar. Sekarang dia telah pergi selama beberapa waktu, dia tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Akan lebih baik jika Cu Xing dapat mengetahui identitas orang di balik layar, tetapi bahkan Jiang Xiao pun dapat membayangkan betapa sulitnya, atau bahkan tidak mungkin, hal itu. Jiang Xin telah merencanakan untuk melakukan hal sebesar itu, bahkan berani mengambil tindakan terhadapnya, bagaimana dia bisa memberi Cu Xing kesempatan untuk melawan. Biasanya, Cu Xing hanya memiliki dua hasil, satu terbunuh, yang lain tidak terbunuh, dan untungnya melarikan diri. Tidak peduli yang mana, itu sangat merugikan Jiang Xiao. Jiang Xiao hanya bisa menerima hasil mengetahui identitas orang di balik layar, hasil lainnya tidak sesuai dengan keinginannya. Cu Xing akan hancur. Sejujurnya, Jiang Xiao membiarkan Cu Xing melakukan sesuatu yang merugikannya. Tentu saja, Jiang Xiao bisa membiarkan Luan mati tanpa berkata apa-apa, tapi dia tahu bahwa meskipun Cu Xing meninggal, kedua orang ini tidak akan membiarkannya pergi. Keduanya sudah berani sejauh ini. Bagaimana mereka bisa melepaskan ikan besar seperti dia hanya dengan membunuh Cu Xing? Bahkan jika Jiang Xin bersedia, pria itu tidak akan bersedia. Jika Cu Xing benar-benar pergi dan mati, maka Jiang Xiao akan menjadi kaki tangan dalam membunuh Cu Xing, atau Cu Xing akan mati dalam pertempuran demi Jiang Xiao. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Cu Xing benar-benar berani pergi, jika pria ini benar-benar berani pergi, Jiang Xiao akan melihat pria ini dari sudut pandang yang berbeda. Percakapan sederhana terakhir kali membuat Jiang Xiao sedikit tertarik pada pria ini, tapi hanya sedikit. Selama Cu Xing pergi kali ini, meskipun dia tidak memiliki perasaan khusus terhadap pria ini, dia akan mencoba yang terbaik untuk mencari kompensasi dari keluarganya. Tapi, ini bukan yang dipikirkan Jiang Xiao sekarang, dia tidak peduli dengan hidup atau mati Cu Xing, dia hanya memikirkan bagaimana cara keluar dari situasi ini. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, cara terbaik untuk menerobos adalah dengan Jiang Xin, Jiang Xiao hanya bisa mengendalikan emosinya dan berkata, jika Anda memberitahu saya identitas pria ini, saya bisa membiarkan masa lalu berlalu. Hahaha, Jiang Xin tertawa seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di galaksi. Dia memandang Jiang Xiao dengan jijik dan berkata, kamu pikir kamu ini siapa sekarang? Biarkan masa lalu berlalu, kamu hanyalah seorang budak di bawah selangkangannya, seorang pelacur yang bahkan lebih buruk dari seorang pelacur. Bang! Sebelum Jiang Xin selesai berbicara, sesosok tiba-tiba bergegas masuk dari luar halaman, tiba di depan istana dalam sekejap mata. Tanpa bertanya, pintu dibuka. Kedua orang di istana terkejut. Bahkan Jiang Xiao, yang sangat marah setelah dihina oleh Jiang Xin, terkejut. Keduanya segera melihat ke arah pintu. Ketika mereka berdua melihat orang di depan pintu, tubuh mereka bergetar dan mata mereka langsung melebar. Cu Xing. Itu adalah Cu Xing. Cu Xing memandang mereka berdua. Meski terlihat sangat dingin, namun wajah dingin ini tetap menunjukkan ekspresi garang seperti biasanya. Tanpa bertanya, dia membuka pintu dan menutupnya, hanya menyisakan mereka bertiga di dalam istana. Cu Xing. Jiang Xin adalah orang pertama yang berbicara. Dia mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya. Kamu tidak pergi. Cu Xing dengan dingin menatap Jiang Xin. Di matanya, Jiang Xin seperti rumput liar. Apa hubungannya denganmu apakah aku pergi atau tidak? Anda, Jiang Xin sangat marah hingga seluruh tubuhnya mati rasa. Dia telah memikirkan semua kemungkinan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Cu Xing tidak akan pergi. Cu Xing tidak pergi membuat Jiang Xiao juga sangat terkejut. Lautan kesadarannya berputar dengan cepat. Sejujurnya, dia sedikit marah karena Cu Xing tidak pergi. Tapi dia juga memikirkan apakah masalah ini bermanfaat baginya. Lagi pula, selama Cu Xing tidak mati, dia akan selalu memiliki tawar-menawar untuk bernegosiasi dengan pihak lain. Namun, saat kedua gadis itu berpikir, Cu Xing bergerak. Setelah menutup pintu, dia berjalan menuju kedua gadis itu. Tepatnya, dia berjalan menuju Jiang Xiao. Meskipun perbedaan antara pria dan wanita di galaksi roh tidak seketat di galaksi surgawi, perbedaan antara atasan dan bawahan bahkan lebih ketat lagi. Tanpa izin, status Luan sebagai bawahan tidak akan mengambil inisiatif untuk berjalan menuju Jiang Xiao. Dan dengan sikap acu-ta'acu, seolah-olah Jiang Xiao bukanlah atasan di matanya. Tindakan Cu Xing mengejutkan Jiang Xiao dan Jiang Xin sejenak. Jiang Xin berdiri di depan Jiang Xiao. Dia secara pribadi melihat Luan berjalan menuju Jiang Xiao. Meskipun dia bukan targetnya, dia semakin dekat dengannya. Dia tidak tahu kenapa, tapi Jiang Xin sangat takut pada pria ini, jadi dia mau tidak mau mundur setengah langkah. Tapi itu hanya setengah langkah. Dia tidak bisa membiarkan dirinya menunjukkan kelemahan dan ketakutan di depan pria ini. Berdebar. 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 Cu Xing berjalan selangkah demi selangkah di depan Jiang Xiao, melewati Jiang Xin. Namun, tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Jiang Xin berjarak kurang dari satu lengan ke kiri Cu Xing. Dia melihat Luan tiba-tiba menyerang. Tanpa peringatan apapun, tubuhnya bergerak ke kiri, dan tangan kanannya mendarat dengan keras didantian Jiang Xin. Bang! Kekuatannya begitu besar sehingga Luan tidak hanya menggunakan seluruh kekuatan tulang naga kekaisarannya, dia bahkan menggunakan sebagian energi kematiannya. Satu pukulan, langsung menyebabkan Jiang Xin terluka parah. Dia memuntahkan setegup darah, dan energi seluruh tubuhnya menghilang. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk menangis kesakitan. Namun, Jiang Xin tidak terlempar karena pukulan Cu Xing. Sebaliknya, sebelum tangan kanannya mendarat, tangan kirinya telah mencengkeram leher Jiang Xin dari belakang, mencegahnya mundur. Kekuatan satu pukulan, bahkan istananya sedikit bergetar. Segel istana tidak dapat sepenuhnya menghalangi semua suara. Para pelayan di luar halaman segera merasakan suara yang datang dari istana. Salah satu pelayan dengan cepat memasuki halaman, dan sampai ke pintu istana. Dia buru-buru berkata, Nona tertua. Suara itu datang dari luar pintu. Tubuh Jiang Xin benar-benar lemas di tanah. Cu Xing, yang menyerang, tidak mendukung Jiang Xin. Dia hanya melirik Jiang Xin yang kesakitan tak tertandingi di tanah, dan kemudian berbalik untuk melihat Jiang Xiao. Mata Cu Xing dan Jiang Xiao bertemu. Ekspresi Cu Xing masih dingin dan galak, tetapi Jiang Xiao sangat terkejut. Jiang Xiao tidak pernah menyangka bahwa Cu Xing akan tiba-tiba menyerang Jiang Xin, seperti yang tidak diharapkan oleh Jiang Xin. Namun di bawah tatapan Cu Xing, Jiang Xiao dengan cepat bereaksi. Bagaimanapun, dia adalah orang yang tenang. Cu Xing pasti punya alasan melakukan ini. Dan dia lebih kuat dari Cu Xing. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Dia membuka mulutnya dan berkata kepada pelayan di pintu. Tidak apa-apa. Pelayan di luar pintu menghela nafas lega. Mungkin Nona tertua sedang memberi pelajaran pada Cu Xing. Bagaimanapun, Cu Xing tidak meminta izin untuk langsung membuka pintu dan masuk. Itu sangat melanggar aturan. Pembantu itu pergi. Di bawah tatapan Jiang Xiao, Cu Xing dengan santai berjalan ke kursi dan duduk. Dia tidak memerlukan izin Jiang Xiao sama sekali. Sikap seperti ini, seolah-olah tidak ada perbedaan antara tuan rumah dan tamu. Karena tindakan Jiang Xin, Jiang Xiao tidak merasa kasihan atas luka berat Jiang Xin. Tapi dia harus mencari tahu alasannya. Dia segera berinisiatif bertanya, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Cu Xing memandang Jiang Xiao dan berkata, saya sudah menyelesaikan masalah Nona tertua. Mendengar kata-kata Cu Xing, tubuh Jiang Xiao tiba-tiba bergetar. Matanya membelalak lagi. Bahkan Jiang Xin di tanah gemetar. Dia terluka parah dan tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk melawan Luan. Tapi sebagai seniman bela diri tingkat surga, dia masih sulit bangkit dari tanah. Jiang Xin berdiri dari tanah dengan susah payah. Wajahnya berlumuran darah, dan darah masih mengalir keluar dari mulutnya. Itu cukup untuk menunjukkan parahnya lukanya. Omong kosong, Jiang Xin berkata lemah dengan suara yang sangat gemetar, kamu benar-benar berani memukulku. Kemudian, Jiang Xin tiba-tiba berbalik untuk melihat Jiang Xiao dan berkata dengan keras dengan seluruh kekuatannya, bunuh dia. Bunuh dia sekarang juga. Jika dia tidak mati hari ini, kaki tanganku pasti akan merusak reputasimu. Hancurkan reputasi Anda. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Jiang Xiao langsung menjadi sangat serius. Pada saat ini, Jiang Xin benar-benar menjadi gila. Dia bisa bernegosiasi dengan orang serakah manapun, tapi dia pasti tidak bisa bernegosiasi dengan orang gila. Karena orang yang tamat juga mempunyai alasan, tetapi orang gila tidak. Mereka sama sekali tidak peduli dengan konsekuensi atau harga apapun. Keadaan Jiang Xin membuat Jiang Xiao semakin takut. Meskipun dia berkata kepada Jiang Xin bahwa dia akan bertarung sampai mati, dia sebenarnya tidak berani. Dia tahu betapa serius konsekuensinya. Dia tidak ingin kehilangan aliansi pernikahan dengan klan teratas, tidak ingin diusir oleh klan Jiang, dan terlebih lagi tidak ingin diburu oleh klan teratas. Jadi, Jiang Xiao berbalik dan menatap Quxing dengan tatapan yang rumit. Terlebih lagi, terlihat jelas rasa dingin di matanya. 3.968 Rasa dingin di mata Jiang Xiao ditangkap oleh Quxing. Quxing tidak berbicara, hanya menatap Jiang Xiao. Sementara Jiang Xiao menatap Quxing, rasa dingin di matanya yang rumit menjadi semakin jelas. Saya sudah menyelesaikan masalah nona sulung. Ini yang baru saja dikatakan Quxing. Di mata Jiang Xiao, ini benar-benar bohong. Quxing tidak pergi sama sekali dan tidak tahu apa yang terjadi, menyebabkannya menjadi seperti ini tanpa alasan. Dibandingkan dengan Jiang Xin, Quxing ini mungkin juga orang gila. Namun, dia harus membunuh orang gila ini sekarang. Tentu saja, dia tidak perlu melakukannya sendiri untuk membunuh. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan gelombang energi roh keluar dari tubuhnya. Saat itu menyembur keluar, ia segera menyatu dengan istana, menyebabkan seluruh istana menyala. Cahaya menyelimuti seluruh istana. Saat cahaya itu muncul, langsung membuat semua penjaga di istana kaget. Ini adalah sinyal perintah nona sulung. Segera, semua pembudidaya alam surga di istana terbang menuju pusat, bahkan terbang di udara, berusaha mencapai kecepatan tercepat. Meskipun istananya besar, namun di bawah kekuatan alam surga, istana itu tidak ada apa-apanya. Hampir dalam sekejap, semua penggarap alam surga tiba di luar istana pusat. Di luar istana, aura kuat datang satu demi satu, mengelilingi istana tanpa ada celah. Namun, susunan segel istana belum dilepas saat ini, sehingga orang-orang di luar masih tidak dapat merasakan situasi di dalam istana. Orang terkuat di antara kerumunan itu segera membuka mulutnya, berteriak ke arah istana, nona tertua. Suara itu datang dari luar, dan Jiang Xiao secara alami mendengarnya dengan jelas. Dia menjawab, kalian semua tunggu di luar. Iya, semua orang menerima pesanan. Alasan mengapa Jiang Xiao menyuruh orang menunggu di luar adalah karena dia tidak ingin orang lain melihat penampilan Jiang Xin yang terluka parah. Ini bukan karena dia peduli dengan wajah Jiang Xin, tapi karena dia tidak bisa menjelaskan. Jiang Xiao memandang Cu Xing dan berkata, kamu keluar sendiri, setidaknya kamu bisa terlihat lebih sopan. Cu Xing memandang Jiang Xiao, lalu memandang Jiang Xin. Ekspresi Jiang Xin telah menjadi sangat buas, tetapi ada juga senyuman aneh dalam kebiadaban, kesenangan melihatnya mati. Namun, mata Cu Xing masih acuh-ta'acuh, masih memperlakukan Jiang Xin seperti tanah. Dia hanya melirik Jiang Xin, lalu menoleh ke arah Jiang Xiao, berkata dengan acuh-ta'acuh, nona sulung benar-benar mengecewakan. Jiang Xiao tercengang, sama sekali tidak dapat memahami arti kata-kata Cu Xing. Tapi saat dia hendak mengatakan sesuatu, Cu Xing tiba-tiba mengeluarkan cincin spasial dari pinggangnya. Pada saat yang sama, cincin spasial menyala, dan bau darah segera muncul. Bang! Mayat muncul dari lingkaran spasial dan mendarat dengan keras di tanah. Mayat itu menghadap ke atas. Meski rambutnya berlumuran darah dan lumpur, namun tidak berantakan dan tidak menutupi wajah. Darah di wajahnya tidak bisa menyembunyikan penampilannya. Ketika Jiang Xiao melihat wajah orang ini, dia segera berdiri dari kursinya seolah-olah dia terkena pukulan keras. Saat melihat mayat itu, tubuh Jiang Xin juga bergetar. Dia menatap wajah mayat itu dengan takjub. Tidak diragukan lagi, mereka semua mengenal pria ini dan bahkan pernah berbagi ranjang dengannya. Apakah kamu masih ingin membunuhku? Cu Xing memandang Jiang Xiao sambil bertanya dengan dingin. Mendengar ini, tubuh Jiang Xiao bergetar hebat lagi. Dia segera menoleh untuk melihat Cu Xing pada pria ini. Namanya Pei Pei, tuan muda dari keluarga Pei. Cu Xing tidak bertele-tele, dan berkata, batu dewa tersembunyi tempat dia dan nona tertua terjerat telah ditemukan, dan dia sudah mati. Setiap orang yang mengetahui masalah ini sudah mati, dan nona tertua tidak perlu khawatir lagi. Tentu saja, Cu Xing menoleh untuk melihat Jiang Xin dan berkata, kecuali orang ini. Jiang Xiao dan Jiang Xin gemetar lagi. Jiang Xiao segera menoleh untuk melihat Jiang Xin. Melihat mayat Pei Pei dengan matanya sendiri, Jiang Xin benar-benar panik. Dia tidak tahu harus berbuat apa, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dia tidak tahu harus berkata apa. Ku bilang, aku sudah menyelesaikan masalahnya. Cu Xing duduk di kursi dan melihat ke arah Jiang Xiao yang berdiri lagi. Dia berkata dengan tenang, apakah kamu masih ingin membunuhku? Ini sudah ketiga kalinya Cu Xing menanyakan pertanyaan ini. Hati Jiang Xiao masih sangat terkejut. Dia belum pulih dari situasi saat ini. Tepat di depan Cu Xing, dia menarik nafas dalam enam kali berturut-turut sebelum dia memaksa dirinya untuk tenang. Dia berpikir bahwa hasil terbaik adalah Cu Xing mengetahui identitas pihak lain. Dia tidak pernah berpikir bahwa Cu Xing benar-benar akan membunuh orang itu, dan bahkan membunuh semua orang yang berhubungan dengan masalah ini. Ini sudah jauh melampaui imajinasinya. Itu sepenuhnya di luar pertimbangannya sebelumnya. Jiang Xiao dengan cepat memikirkan situasi saat ini. Harus diakui bahwa otaknya memang sangat berguna. Dia segera memasukkan mayat itu ke dalam cincin spasialnya dan segera memerintahkan keluar, Jiang Hao, masuk. Semuanya, pergi. Iya. Semua orang segera bubar, sementara Jiang Hao segera membuka pintu dan memasuki istana. Di dalam istana, Jiang Hao secara alami melihat rindu tertua, Cu Xing, dan Jiang Xin yang terluka parah. Melihat rindu tertua baik-baik saja, dia secara alami menghela nafas lega. Namun, melihat Jiang Xin dalam keadaan seperti itu, dia juga sangat terkejut. Bukankah rindu tertua sudah memaafkan Jiang Xin? Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi seperti ini? Diam-diam kunci Jiang Xin di penjara. Jiang Xiao segera memerintahkan, tidak perlu khawatir akan menyakitinya. Selama dia tidak mati, yang penting tidak ada orang lain yang tahu. Mendengar perintah nona tertua, Jiang Hao kembali terkejut. Namun, dia pasti tidak akan ragu atau keberatan. Dia segera menerima pesanan tersebut dan berkata, ya. Kemudian, Jiang Hao segera bergegas ke depan Jiang Xin. Kekuatan Jiang Hao sangat kuat. Dia hampir menjadi ahli top di alam surga. Dia menutup mulut Jiang Xin dan menggunakan kekuatannya untuk menekan Jiang Xin yang terluka parah dan lemah hingga dia tidak bisa bergerak. Kemudian, dia segera menggunakan transfer spasial untuk mengubah koordinat spasial dan meninggalkan istana. Jiang Hao adalah orang kepercayaan Jiang Xiao. Dia adalah seseorang yang sangat dipercaya oleh Jiang Xiao. Tentu saja, Jiang Xiao juga sangat setia kepada Jiang Xiao. Tidak ada masalah menyerahkan masalah ini kepada Jiang Hao. Setelah Jiang Hao mengendalikan Jiang Xin dan pergi, hanya Jiang Xiao dan Chu Xing yang tersisa di istana besar. Jiang Xiao mengangkat tangannya dan menutup pintu istana. Arrai ditutup dan istana disegel kembali. Selama tidak ada serangan kekerasan, pihak luar tidak akan bisa merasakan apapun yang terjadi di dalam, apalagi suara. Pei Pei sudah mati. Identitas tuan muda keluarga Pei sudah diketahui. Jiang Xin juga dikendalikan. Bagi Jiang Xiao, krisis yang sangat berat ini telah berlalu. Namun, kecuali pria di depannya. Sepertinya kamu sudah tahu apa yang terjadi. Jiang Xiao menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. N, Chu Xing berkata, Pei Pei memberitahuku sebelum dia meninggal. Artinya, kamu juga melihat pemandangan di batu pemakaman dewa. Jiang Xiao berkata lagi. Saya melihatnya. Chu Xing tidak keberatan. Saya melihat kedua batu pemakaman dewa. Saya benar-benar tidak menyangka Anda begitu proaktif. Mendengar bahwa Chu Xing tidak lagi memanggilnya, Nona Besar, itu berarti dia baru saja mengirim orang untuk menyerang Chu Xing. Tapi sekarang dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Dia harus memikirkan apa yang ingin dia ketahui terlebih dahulu. Di mana batu pemakaman dewa? Jiang Xiao bertanya. Baru saja Chu Xing hanya mengatakan bahwa dia menemukan batu pemakaman dewa tetapi tidak mengatakan di mana itu. Batu pemakaman dewa adalah hal yang paling penting. Itu adalah hal yang benar-benar bisa mengancamnya. Pei Pei tidak begitu penting. Selama masih ada batu pemakaman dewa, siapapun bisa mengancamnya. Hancur, kata Chu Xing ringan. Hancur, Jiang Xiao gemetar. Tubuhnya langsung menegang. Dia bertanya, mengapa kamu menghancurkannya? Tentu saja untuk menyelesaikan masalah. Kata Chu Xing. Sama seperti membunuh seseorang, bukankah normal menghancurkan batu pemakaman dewa? Jiang Xiao mengatupkan giginya. Menghancurkan batu pemakaman dewa berarti orang mati tidak bisa bersaksi. Tidak apa-apa jika batu pemakaman dewa dihancurkan di depan Jiang Xiao. Tapi tanpa konfirmasi darinya, bagaimana dia tahu apakah itu benar-benar hancur atau Chu Xing berbohong. Tetapi, niat membunuh di lautan kesadaran Jiang Xiao bangkit kembali. Menurutnya, karena Luan telah kembali begitu cepat dan bahkan menginterogasi Pei Pei selama periode ini, kemungkinan besar dia tidak bertemu orang lain dan tidak memberi tahu siapapun tentang masalah ini. Jika dia segera membunuh Chu Xing sekarang, kemungkinan besar dia benar-benar bisa menghilangkan semua masalah di masa depan. Dia bahkan bisa menemukan batu pemakaman dewa di Chu Xing. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan batu pemakaman dewa, itu tidak masalah. Chu Xing seharusnya tidak punya cukup waktu untuk memberikan batu pemakaman dewa kepada orang lain. Bahkan jika Chu Xing menyembunyikan batu pemakaman dewa, itu sudah cukup sehingga tidak ada yang bisa menemukannya. Tetapi, Chu Xing secara alami melihat niat membunuh di wajah Jiang Xiao lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku perlu mengingatkanmu. Aku punya teman, dan teman yang pasti tidak akan kamu temukan. 3969 Di istana, Chu Xing dan Jiang Xiao saling memandang. Tapi kata-kata Chu Xing langsung memadamkan niat membunuh Jiang Xiao. Dia bahkan merasa mati rasa dari ujung kepala sampai ujung kaki, mengeluarkan rasa dingin yang menjijikan. Jiang Xiao mengepalkan tangannya. Tidak diragukan lagi, kata-kata pihak lain adalah sebuah ancaman. Di mata Nona Sulung, aku seharusnya tidak sebodoh itu, kan? Chu Xing berkata dengan acu tak acu, tidak ada salahnya memberitahu Nona tertua bahwa kali ini, selain Pei Pei, total 10 orang tewas, semuanya adalah bawahan Pei Pei. Berita ini tidak bisa dipalsukan. Berita hilangnya Pei Pei akan segera menyebar di klan Pei, dan berita hilangnya atau bahkan kematian 10 bawahannya juga akan menyebar. 10 orang, Nona tertua tidak akan mengira aku membunuh mereka semua, bukan? Bahkan jika mereka tidak melawan, aku tidak akan membunuh mereka secepat itu. Satu baskom berisi air dingin dituangkan ke tubuh Jiang Xiao lagi, bahkan membuatnya gemetar karena kedinginan. Apa maksudmu? Jiang Xiao mengepalkan tangannya dan bertanya, apakah kamu menghancurkan batu dewa tersembunyi atau tidak? Jika Nona sulung memercayaiku, maka kamu harus percaya bahwa benda itu sudah aku hancurkan. Cusing berkata dengan acu tak acu, jika Nona tertua tidak mempercayaiku, tidak peduli apa yang aku katakan, kamu tidak akan percaya bahwa batu dewa tersembunyi telah dihancurkan, kan? Jiang Xiao memandang Cusing dengan sangat serius, dan sedikit kegugupan terlihat di matanya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia bertanya, kamu sama seperti Pei Pei, ingin mengancamku. Kalau aku ingin mengancam Nona sulung, bukan saja aku tidak perlu melakukan omong kosong seperti itu, aku bahkan tidak akan kembali, cukup kirimkan seseorang untuk menyampaikan pesan itu. Bukankah kembali ke sini akan menambah bahayanya? Cusing bersandar di kursinya, menatap lurus ke arah Jiang Xiao, berkata, mengenai apa yang kuinginkan, Nona sulung sebaiknya menebaknya. Mendengar ini, tubuh Jiang Xiao bergetar, dan tatapannya segera menjadi sangat serius dan rumit. Dia tidak membuka mulut untuk menjawab, tetapi duduk di kursi dalam diam selama 10 napas penuh. 10 napas sudah cukup bagi tingkat surga untuk memahami terlalu banyak hal. Setelah 10 napas, sikap Jiang Xiao tiba-tiba berubah. Jiang Xiao yang awalnya murung dan serius, saat dia mengangkat kepalanya, seolah-olah awan telah terbuka untuk melihat matahari. Kekhawatiran di wajahnya benar-benar hilang, menggantikannya dengan bangsawan dan kebanggaan sebelumnya, seolah-olah dia langsung kembali ke Nona tertuaklan Jiang yang dia temui di perjamuan 9 hari yang lalu, dan tidak ada yang terjadi. Untuk sesaat, bahkan Cusing pun tercengang. Dia tidak menyangka sikap Jiang Xiao akan mengalami perubahan sebesar itu. Kemudian, di bawah tatapan bingung Cusing, Jiang Xiao perlahan berdiri dari kursi. Jarak antara mereka berdua sangat dekat, dan dia hanya perlu dua langkah untuk sampai di depan Luan. Cusing mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat Jiang Xiao di depannya. Namun, gerakan Jiang Xiao tidak berhenti. Dia mengambil inisiatif untuk mencondongkan tubuh ke depan, dan wajah cantiknya segera mendekat ke Luan. Tidak hanya itu, pakaian di tubuh Jiang Xiao juga terbuka, terkelupas seiring dengan kulit mulusnya. Pada saat yang sama, tangan Jiang Xiao meraih tubuh bagian bawah Cusing. Namun, Bang! Cusing mengangkat tangannya, tangan kirinya menekan Jiang Xiao yang hanya berjarak setengah kaki dari wajahnya, tangan kanannya meraih telapak tangan yang menjangkau tubuh bagian bawahnya. Nona muda, Anda salah paham. Suara Cusing sangat dingin, jauh lebih dingin dari sebelumnya. Dia berkata, Saya tidak tertarik dengan tubuh Nona. Tangan Cusing jelas bisa merasakan tubuh Jiang Xiao bergetar. Di sela-sela jari kiri Luan, Jiang Xiao, yang semula menutup mata indahnya, membukanya, dan kebetulan melihatnya melalui celah di antara jari-jari Cusing. Keduanya seharusnya saling memandang, tetapi sebelum Cusing bergerak, dia sudah memalingkan muka, dan tidak memandangnya sama sekali. Jiang Xiao segera berdiri, lalu menarik nafas dalam-dalam. Karena dia terlalu gugup, dadanya jelas bergerak naik turun. Dia bukan wanita yang bebas pilih-pilih. Dia sudah punya kekasih. Meski mereka belum menikah, dia pasti tidak akan rela membiarkan dirinya menjalin hubungan terlarang dengan orang lain. Karena itu, penolakan Cusing membuatnya menghela nafas lega. Namun di saat yang sama, hal itu juga membuatnya merasa khawatir. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki kecantikan yang dapat menjungkir balikan dunia, tetapi kecantikannya jelas merupakan yang terbaik. Apalagi sosoknya sangat bagus. Cusing bahkan telah melihat batu penyembunyi dewa dengan matanya sendiri, jadi dia harus sangat jelas tentang sosoknya. Mendengar pertanyaan Cusing, dia langsung memikirkan hal ini. Dalam sepuluh nafas, dia sudah membuat persiapan untuk menyerahkan dirinya kepada Cusing. Dikendalikan oleh Cusing jauh lebih baik daripada dikendalikan oleh Pei Pei yang sangat bejat dan Jiang Xin yang gila. Selain itu, dia sudah menghibur dirinya sendiri bahwa ini adalah hadiah bagi Cusing untuk menyelesaikan masalahnya. Selama dia bisa mengendalikan Cusing di sisinya, akan sangat sulit bagi orang lain untuk mengetahui hubungan masa depan mereka. Namun meski begitu, Cusing telah melihat persona dan kemampuannya diranjang, dan sebenarnya tidak tertarik padanya. Ini sangat mengejutkannya. Setelah Jiang Xiao berdiri, Cusing menoleh untuk melihat Jiang Xiao. Dia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada Jiang Xiao agar duduk kembali. Jiang Xiao tidak menolak, dan duduk kembali di posisi sebelumnya. Tapi ekspresinya berubah serius lagi. Ekspresi alami dari sebelumnya telah hilang sama sekali. Melihat Luan, dia bertanya, Kamu tidak menginginkan tubuhku, mungkinkah kamu menginginkan kemuliaan dan kekayaan? Atau semacam harta surgawi? Ketika kata-kata Jiang Xiao keluar, Cusing menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Saya tidak tertarik dengan semua ini. Alis Jiang Xiao semakin berkerut, dan bertanya, Lalu apa yang kamu inginkan? Cusing tidak segera menjawab, tetapi mengangkat tangannya dan menunjuk ke bekas luka di luar matanya. Apakah kamu melihatnya? Cusing berkata dengan dingin, Saya mencari orang yang mengubah saya menjadi seperti ini. Jiang Xiao tercengang saat mendengar ini, dan matanya yang indah membelalak. Karena dia tidak pernah menyangka bahwa Cusing sebenarnya mencari ini. Benar, dia sudah menerima banyak informasi tentang Cusing. Setiap lima hari, Cusing pergi ke Jiang Zeng Sing untuk menanyakan apakah ada misi, dan dalam lima hari ini, tidak ada jejaknya sama sekali. Tidak ada yang tahu di mana dia berada, dan dia seperti sebuah misteri, datang dan pergi tanpa jejak. Lautan kesadarannya terluka parah, menyebabkan dia tidak dapat membuka alam dewa iblis, dan bekas luka di sekitar matanya juga disebabkan oleh hal ini. Orang seperti ini sangat mencurigakan. Karena itu, ketika Jiang Xiao mendengar jawaban Cusing, dia langsung mempercayainya tanpa keraguan sedikitpun. Orang ini sebenarnya bergabung dengan klan Jiang untuk mencari identitas orang yang melukainya. Jiang Xiao menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, orang yang melukaimu berasal dari klan Jiang. Tidak. Cusing meletakkan tangannya, dan berkata, saya hanya bergabung dengan klan Jiang untuk mencari informasi lebih lanjut. Orang yang melukai saya, berada di klan teratas. Ketika kata-kata ini keluar, tubuh Jiang Xiao bergetar lagi, dan dia menatap Cusing dengan kaget. Saya yakin, karena saat saya terluka, pihak lain telah menyebutkan hal ini sebelumnya. Cusing berkata dengan dingin, Nona Besar terhubung dengan klan teratas melalui pernikahan, dan akan bisa memasuki klan teratas di masa depan. Ini adalah satu-satunya alasan mengapa saya menghabiskan begitu banyak upaya untuk membantu Nona Besar menyelesaikan masalahnya. Jika Nona Besar tidak memiliki kontak dengan klan teratas, saya tidak akan ikut campur sama sekali. Jika klan Jiang tidak memiliki informasi yang saya inginkan, itu sama sekali tidak berguna bagi saya. Saya akan langsung meninggalkan klan Jiang. Mendengar Cusing mengatakan ini, Jiang Xiao sangat terkejut. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa tujuan sebenarnya Jiang Xiao tersembunyi begitu dalam. Tapi balas dendam memang salah satu motivasi terkuat, dan tindakan Cusing bisa langsung dipahami. Apalagi dengan kepribadian Cusing yang dingin dan galak, wajar jika dia membalas dendam. Klan teratas mana yang menjadi musuhmu? Setelah sadar kembali, Jiang Xiao segera bertanya. Saya juga tidak tahu. Cusing berkata, itulah sebabnya saya mencoba yang terbaik untuk mendekati klan teratas dan menjalin kontak dengan klan teratas. Meskipun klan teratas yang saya hubungi bukan musuh saya, saya masih bisa mendapatkan informasi tentang klan teratas lainnya melalui klan teratas ini. Aku yang sekarang bahkan belum melewati ambang batas klan teratas. Jiang Xiao memandang Cusing dengan tatapan berat. Jika musuh Cusing bukan klan kekasihnya, maka itu akan baik-baik saja. Tetapi jika itu benar-benar terjadi pada klan ini, bukankah Cusing akan menghancurkan semua yang dimilikinya? Jika orang-orang yang dia bawa menyerang klan teratas, dia pasti akan terlibat. Jangan khawatir, Cusing memandang Jiang Xiao yang sangat serius, dan tahu apa yang dia pikirkan. Dia berkata, Jika musuhku benar-benar adalah klan calon suamimu, maka aku berjanji tidak akan bertindak sendiri, dan akan meninggalkan klan Jiang. Anda dapat dengan santai menemukan alasan untuk mengatakan bahwa saya adalah seseorang yang menghianati klan Jiang, dan menarik garis yang jelas di antara kami. Juga, saya berjanji kepada Anda bahwa saya hanya akan bertindak setelah 100 tahun. Bagaimana dengan itu? Jiang Xiao memandang Cusing. Pada saat ini, menghadapi pria ini, dia akhirnya menyadari bahwa pria ini tidak bisa digambarkan sebagai orang yang rasional dan tenang. Dia juga bukan lagi orang yang disebut aneh, tapi seseorang yang benar-benar layak dihormati. Jika aku tidak setuju, Jiang Xiao bertanya dengan serius. Aku akan pergi. Cusing berkata, yakinlah, saya tidak suka mengancam wanita. Hati Jiang Xiao menegang. Tidak peduli apa, sampai sekarang, Cusing belum menyentuhnya, dan tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas. Jika itu pria lain, mereka pasti sudah menerkamnya. Berdasarkan hal ini saja, dia bersedia percaya bahwa pihak lain tidak suka mengancam perempuan. Namun meski begitu, dia masih belum bisa merasa tenang sepenuhnya. Daripada membiarkan Cusing berada di luar, mengapa tidak tetap di sisinya? Setelah membantunya menyelesaikan apa yang ingin dia lakukan, kemungkinan besar dia akan mengembalikan batu dewa tersembunyi padanya, atau benar-benar menghancurkannya. Jiang Xiao mengerutkan kening dan berpikir lebih dari 10 nafas, bahkan lebih lama dari sebelumnya. Setelah sekian lama, dia akhirnya mengangkat kepalanya, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan serius kepada Luan, Baiklah, aku akan membantumu. 3970 Jiang Xiao setuju, menyebabkan senyuman langka muncul di wajah dingin Cusing. Bagaimana Nona akan membantuku? Cusing bertanya. Sembilan hari kemudian, mereka akan secara resmi melamar klan Jiang. Jiang Xiao berkata, Ini adalah berita yang hanya diketahui oleh panggung Raja Surgawi klan Jiang. Setelah lamaran, saya bisa masuk dan keluar klan mereka sesuai keinginan. Hari pernikahan resminya adalah satu bulan setelah lamaran. Setelah saya menikah dengan klan mereka, saya bisa membawa beberapa pelayan. Kamu bisa ikut denganku. Cusing sedikit menganggup dan bertanya, bagaimana dengan sebelum pernikahan? Sebelum pernikahan, sebaiknya kamu tidak datang. Saya memang bisa membawa orang, tapi membawa laki-laki, dan laki-laki di luar klan, pasti akan menimbulkan kecurigaan. Itu tidak baik untukku, itu tidak baik untukmu. Jiang Xiao berkata, Kamu tidak terburu-buru, kan? Tidak perlu terburu-buru. Cusing mengangguk sedikit dan berkata, Karena itu masalahnya, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan berada di sisi Nona. Dalam waktu satu bulan, Nona masih harus menemukan alasan untuk mempercayai saya. Kalau tidak, jika aku dibawa ke klan teratas setelah hanya berada di sisi Nona, selama sebulan, aku akan tetap dicurigai. Jangan khawatir, karena aku sudah memutuskan untuk membawamu, aku tidak akan membiarkan hal buruk terjadi. Jiang Xiao berkata, Kalau begitu aku akan berterima kasih pada Nona dulu. Cusing berdiri dan berkata, Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Melihat Cusing berdiri, Jiang Xiao juga berdiri dan berkata, Saya seharusnya berterima kasih kepada Anda. Saya belum berterima kasih kepada Anda karena membantu saya menyelesaikan masalah ini. Karena itu masalahnya, kita tidak perlu berterima kasih satu sama lain. Cusing berkata, Kita masing-masing mengambil apa yang kita butuhkan. Ketika saya mengetahui identitas musuh, saya akan pergi. Saya tidak akan merepotkan Nona. Baiklah, Jiang Xiao berkata. Cusing menangkupkan tangannya dan berbalik untuk berjalan menuju pintu. Dia mendorong pintu istana dan menutupnya dari luar. Dia perlahan-lahan pergi dan menghilang dari pandangan Jiang Xiao. Melalui jendela, Jiang Xiao melihat Cusing meninggalkan halaman. Dia menarik nafas dalam-dalam dan duduk lagi. Terlalu banyak hal yang terjadi secara tiba-tiba. Serangan mendadak Jiang Xin dan Pei Pei membuatnya merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Dia hampir putus asa. Cusing tiba-tiba menyelesaikan semua masalahnya untuknya, membuatnya lengah. Hatinya yang putus asa bahkan tidak punya waktu untuk melakukan pemanasan. Saat ini, dia duduk di kursi dengan linglung. Setelah sekian lama, Jiang Xiao akhirnya tenang. Dia akhirnya bisa menerima kenyataan bahwa dia telah lolos dari mimpi buruknya. Sekarang Jiang Xin telah dikurung olehnya, meskipun Cusing mungkin memiliki sesuatu yang dapat digunakan untuk melawannya, selama pihak lain benar-benar ingin melakukan sesuatu, dia tidak takut pihak lain akan mengkhianatinya. Jika Cusing ingin dekat dengan klan teratas, dia harus melaluinya. Jika sesuatu terjadi padanya, Cusing juga akan kehilangan kesempatan langka. Hanya saja Cusing ini, memang telah melukiskan goresan yang tebal dan berat dalam hidupnya. Masalah yang diciptakan Jiang Xin dan Pei Pei untuknya sudah cukup untuk menghancurkan hidupnya. Dan tindakan Cusing, tidak peduli apa tujuannya, memang telah menyelamatkan nyawanya. Tentu saja, dia tidak dapat sepenuhnya percaya bahwa Cusing tidak akan menggunakan batu dewa tersembunyi untuk mengancamnya di masa depan, tapi setidaknya tidak sekarang. Dia bersedia mempercayai orang dengan kepribadian dingin ini. Adapun Pei Pei dan Jiang Xin. Memikirkan dua orang ini, Jiang Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Keluarga Pei Dia secara alami tahu tentang keluarga Pei, tetapi kedua keluarga itu selalu memikirkan urusan mereka sendiri dan jarang berinteraksi. Bahkan lebih mustahil baginya untuk melihat tuan muda keluarga Pei. Dia tidak menyangka bahwa orang yang telah menyakitinya adalah tuan muda keluarga Pei. Meskipun dia tidak bisa membunuh musuhnya secara pribadi, mayat itu masih berada di lingkaran spasialnya. Dan Jiang Xin. Jiang Xiao semakin mengernyit. Harus dikatakan bahwa cara menghadapi Jiang Xin adalah yang paling sulit. Jika Jiang Xin adalah anggota klan normal, dia bisa langsung menghukum dan membunuhnya, tetapi Jiang Xin adalah putri saudara laki-laki keempatnya. Dia bisa melukai Jiang Xin dan mengirimnya kembali. Kakak keempatnya tidak akan menyalahkannya, tapi dia pasti tidak bisa membunuh Jiang Xin. Karena membunuh Jiang Xin membutuhkan penjelasan. Tapi, begitu dia melepaskan Jiang Xin, orang gila ini kemungkinan besar akan menyebarkan rumor. Namun pada saat itu, meski tidak ada bukti, hal itu tetap akan merusak reputasinya. Klan teratas mungkin juga menyerah untuk menikah dengannya karena reputasi mereka. Tidak. Bukan karena dia tidak bisa membunuh Jiang Xin, selama Jiang Xin tidak mati di sini. Menarik nafas dalam-dalam, mata Jiang Xiao tiba-tiba menjadi tajam. Dia segera menyiapkan susunan teleportasi dan menghilang dari istana. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Bima sakti bagian luar, pada bintang tanpa nama. Cahaya berdarah muncul. Dalam susunan teleportasi, sesosok muncul di bintang. Itu adalah Jiang Xiao. Susunan teleportasi tidak berada di permukaan, tetapi jauh di bawah tanah. Lebarnya hanya seratus kaki, tapi itu adalah penjara yang cukup besar untuk memenjarakan seorang penggarap alam surga. Ada susunan penindasan yang kuat di dalamnya. Array ini juga berada pada level alam surga, jadi yang terbaik adalah melukai orang yang terkunci di dalamnya terlebih dahulu. Susunan ini dapat menekan luka orang tersebut dan mencegahnya pulih. Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menghancurkan susunannya. Ketika Jiang Xin tiba, dia sudah terluka parah, jadi dia tidak perlu melawan. Jiang Hao secara alami ada di sana. Ketika dia melihat Jiang Xiao tiba, dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, Nona muda. Jiang Xiao sedikit menganggup dan berkata, Kamu bisa kembali. Iya, Jiang Hao menerima perintah tersebut dan segera meninggalkan bintang tersebut. Di bintang besar itu, hanya Jiang Xiao dan Jiang Xin yang tersisa. Jiang Xiao terluka parah akibat pukulan Cu Xing, dan itu adalah cedera internal yang sangat serius. Sekarang, cederanya tidak hanya membaik, tetapi malah semakin parah. Jiang Xin bahkan tidak bisa berdiri, dan hanya bisa duduk di tanah dan menatap Jiang Xiao. Jiang Xiao berjalan selangkah demi selangkah di depan Jiang Xin. Melihat Jiang Xiao, Jiang Xin secara alami mundur ketakutan. Pei Pei sudah mati, dan batu dewa tersembunyi dihancurkan. Dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengancam Jiang Xiao, hanya rasa takut. Jiang Xin sangat jelas tentang kepribadian bibinya. Jika dia melakukan hal seperti ini, dia akan mati jika dia tidak berhasil. Bang! Jiang Xiao menendang tubuh Jiang Xin dengan keras, segera membuat tubuh lemah Jiang Xin terbang. Dia menempel di tanah dan terbang mundur. Ledakan! Tubuh Jiang Xin terbanting keras ke dinding 300 kaki jauhnya, memantul dan jatuh ke tanah. Dia memuntahkan setegup darah, yang segera menyebar ke tanah. Tendangan ini membawa Jiang Xin, yang sudah terluka parah, ke ambang hidup dan mati. Itu hampir berakibat fatal. Jiang Xin benar-benar tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak. Seluruh dirinya seperti ikan di ambang kematian. Dia hanya bisa bernapas lemah di genangan darah. Dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Kehidupan Jiang Xin akan segera berakhir. Dia tidak akan bertahan lebih dari 20 tarikan napas. Jika dia tidak menerima perawatan dalam 20 tarikan napas, dia pasti akan mati. Pada saat yang sama, Jiang Xiao muncul di hadapannya lagi. Melihat Jiang Xin dalam genangan darah, Jiang Xiao melihat ke bawah dari atas. Jiang Xin hanya bisa membuka separuh matanya, dan hanya bisa melihat sepatu Jiang Xiao. Dia tidak bisa mengangkat kepalanya untuk melihat wajah Jiang Xiao. Makhluk jahat, Jiang Xiao dengan dingin berkata, aku hanya akan memberimu satu kesempatan untuk hidup. Segera korbankan kesadaranmu kepadaku, jika tidak kamu akan mati di sini. Jiang Xin, yang berada dalam genangan darah, dapat dengan jelas merasakan hidupnya semakin menjauh. Bagaikan bendungan jebol, air danau pun memancar keluar. Dia tahu dia akan mati. Dia tidak membutuhkan ancaman apapun. Nyawanya yang semakin menjauh adalah ancaman terbesar. Meskipun dia gila, dia tidak ingin mati. Di hadapan ancaman nyawanya, dia tidak berani berjudi. Dia hanya bisa mengambil sedotan terakhir ini. Dibandingkan dengan Jiang Xiao, Jiang Xin masih terlalu berpengalaman. Tubuh Jiang Xin sudah diambang kematian, namun lautan kesadarannya masih utuh. Dia tidak menderita terlalu banyak kerusakan. Oleh karena itu, dia segera memisahkan sebagian kesadarannya dari dahinya dan mengirimkannya langsung ke Jiang Xiao. Jiang Xiao melihat cahaya ini dan menyerapnya ke dalam gelabelannya, memasuki asal mula divine sensenya. Bas! Lautan kesadaran Jiang Xin berdengung, menyebabkan tubuhnya bergetar. Pemorbanan kesadarannya telah selesai. Jiang Xiao segera mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulut Jiang Xin. Kemampuan penyembuhan yang kuat segera membanjiri tubuh Jiang Xin, dengan paksa menariknya kembali dari ambang kematian. Pemorbanan kesadarannya telah memastikan kendali penuh Jiang Xiao atas Jiang Xin. Sejak saat itu, Jiang Xin akan diperbudak olehnya selama sisa hidupnya, tanpa kemungkinan pengkhianatan. Dengan cara ini, dia benar-benar merasa nyaman dan membiarkan Jiang Xin kembali ke sisi Jiang Ping, memastikan tidak terjadi apa-apa. Pada titik ini, Jiang Xiao menarik nafas dalam-dalam. Masalah ini akhirnya terselesaikan. Namun banyak hal telah terjadi. Bagaimana hatinya bisa ditenangkan? Terima kasih telah menonton!